Jadi kalau ingin mendapatkan hudan, jadi orang taqwa. Kalau ingin jadi orang taqwa, beriman kepada Allah dengan cara yang lurus dan benar. Kemudian buktikan itu dengan menunaikan sholat. Lalu amalan yang ketiga, ini yang akan kita bahas di pertemuan kita saat ini. Apa amalan itu? Seperti apa memaksimalkan taqwa? Dan bagaimana merasakan perubahan hidup sesuai dengan visi dan misi kehidupan ini yang digariskan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Saudara-saudarikum, Alhamdulillah mengawali jumpa kita di malam hari ini. Malam Jumat yang insyaAllah kita bermohon pada Allah SWT. Semoga diterunkan keberkahan, kemuliaan dan tentunya rahmat serta maghfirah untuk kita semua. Alhamdulillah ini awali jumpa kita setelah beri'idul fitri masih dalam suasana bulan syawal 1441 hijrah. Maka dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menegaskan kembali untuk mengucapkan Semoga Allah SWT berkenan menerima seluruh amal ibadah siam kita, baik itu seluruh ibadah yang terkait dengan ritual kita, solat kita, puasa kita, ataupun juga amalan-amalan terkait dengan ibadah sosial kita, infak kita, berbagi kita dan lain-lain sebagainya. Dan semoga itu bisa kita buktikan di hadapan Allah SWT dengan cara memaksimalkan potensi taqwa setelah tuntas kita menunaikan ibadah siam itu. Karena hakikatnya ukuran dari penerimaan ibadah siam seperti yang pernah kita ulas dalam pertemuan-pertemuan di hari-hari Ramadan pada episode Aku Suka itu, Allah memberikan batasan sebagai parameter di ujung ayat 183 surah Al-Baqarah itu ketika Allah berfirman, Tujuan dari puasa itu diharapkan kalian semua bisa meningkatkan taqwa di hadapan Allah SWT. Maka dengan itu mari kita buktikan wujud dua hal taqwa yang paling utama, yaitu dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah amal soleh kita kepada Allah dan memotivasi diri dengan semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala hal yang salah dipandang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Semoga sampai hari ini kita termasuk dalam golongan yang istiqamah insyaAllah. Baik teman-teman sekalian kita akan coba lanjutkan di kajian Al-Quran Sunnah Solution dalam bahasan kajian memahami, memaknai firman Allah SWT dalam Al-Quran yang Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita telah masuki bahkan sebelum kita awali ibadah siam Ramadan dalam surah Al-Baqarah yaitu pembuka dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Namun izinkan kami di kesempatan pembuka taqdim pasca Ramadan ini untuk mengingatkan kembali korelasi antara surah Al-Fatihah yang menjadi intisari Al-Quran. Demikian para ulama menyampaikan kepada kita keumuman makna dari Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Itulah di antara rahasia kenapa kemudian Al-Fatihah ini senantiasa lekat pada diri kita untuk kita bacakan, kita pahami, kita amalkan isinya bahkan dalam sehari minimal 17 kali kita bacakan dalam ibadah solat itu. Tentunya banyak pembacaan ini bukan sekedar kita bacakan secara formal di lisan tapi untuk bisa menerapkan dan menyerap seluruh maknanya dalam jiwa kita serta mengamalkan isinya dalam kehidupan kita. Bukankah orang-orang yang berdinas dalam urusan dunia saya ketika berikrar misalnya. Anak-anak sekolah ikrar, pegawai negeri ikrar, beberapa perusahaan ikrar. Bukankah tujuan ikrar itu untuk memantapkan visi kehidupan dalam pekerjaan yang ditunaikan, dalam aktivitas yang dilakukan, bukankah ikrar itu untuk menumbuhkan kembali visi-visi dalam aktivitas yang kita jalani itu baik di pekerjaan, baik dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya supaya tujuan-tujuan kita beraktivitas bisa terarah sesuai dengan ikrar itu. Nah kita dalam sehari berikrar dalam ibadah yang kita tunaikan yaitu solat dengan membacakan Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Selama hidup kita sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangat rasional. Kalau kita bisa mengatakan bahwa jika 17 kali sehari kita bacakan itu, sesungguhnya dan seharusnya apa yang kita bacakan itu bisa merasap dalam jiwa kita bukan sekedar lancar di lisan. Tapi maknanya terimplementasikan dalam seluruh aktivitas yang telah kita tunaikan sesuai dengan pembahasan yang pernah kita uraikan dari awal surah Al-Fatihah sampai dengan akhirnya. Itu inti secara umum di liat Al-Quran yang nanti rinciannya akan dirinci di surah-surah selanjutnya dari surah kedua Al-Baqarah sampai surah ke-114 yaitu surah Al-Nas. Secara singkat, di bagian inti surah Al-Fatihah itu, para ulama memberikan petunjuk dan juga memberikan garis yang sangat panjang di situ bahwa di ayat kelima itu bagian ayat yang sangat penting menjadikan komitmen kita dan identitas kita untuk menunjukkan identitas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Apa tujuan hidup kita? Bagaimana kemudian kita beraktifitas di dunia ini sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditegaskan oleh Allah untuk sering kita ucapkan 17 kali dalam sehari sehingga kita sadar siapa diri kita. Ya, maka kita katakan, Masih ingat teman-teman, bagi yang baru bergabung Anda bisa buka kembali kajian dari awal surah Al-Fatihah pada pembahasan Kalau dalam bahasa standar, itu kalimatnya bahasa standar di luar Al-Quran. Bahasa Arab, fasi, tapi standar. Ini susunan kalimatnya, Kami menyembah untukmu. Tapi ketika iakanya dimajukan ke depan, maka maknanya secara banallah itu berubah menjadi lebih tinggi, lebih dahsyat. Maka disebut al-ikhtisas, jadi ketika ditakdim, dimajukan kalimat iyaka menjadi iyaka na'budu. Supaya mudah untuk bisa kita visualisasikan, saya coba berikan gambaran sederhana dulu. Fokus bersama saya di sini. Jadi kalau kita mencoba untuk menurunkan ayat kelima di surah Al-Fatihah, kita tuliskan misalnya seperti ini, iyaka iyaka na'budu. Nah ini kalimat standarnya dalam bahasa Arab biasa yang standar. Jadi kalau saya katakan standar, ini baru memenuhi unsur nahu saraf. Tapi kalau saya sudah katakan yang lebih tinggi daripada itu, maka sudah masuk unsur balallah di situ. Dengan kajian ma'aniknya, bayannya, badiknya, dengan segala nilai sastra yang sangat tinggi, yang terkandung di dalamnya. Kalau sudah disampaikan dalam Al-Quran, berarti bertambah dengan nilai hikmah. Hikmah itu lebih tinggi dibandingkan dengan turunan ilmu-ilmu yang di bawahnya. Baik, sampai ikan ke sini, ini standarnya begini. Na'budu iyaka. Na'budu iyaka. Ya. Kalau kalimatnya begini, kita katakan na'budu iyaka. Di luar Al-Quran, maka penerjemahannya menjadi kami menyembah kepadamu. Ya. Kami menyembah kepadamu. Namun, kalimat ini membuka opsi bahwa bukan hanya engkau saja yang disembah, tapi juga mungkin ada yang lain selain engkau. Kalau kalimatnya demikian. Jadi, kalau kita ini, akhirkan iyakanya di sini, kami menyembah kepadamu, maka kalimat ini dalam bahasa Arab masih memiliki kemungkinan makna. Ada yang lain selain engkau di sini yang disembah. Nah, ini. Ini mesti diketahui. Baik ya? Saya katakan kalimat seperti ini misalnya. Uhibbuk. Ya. Atau uhibbu iyak. Aku cintaimu. Tapi selain engkau, ada juga yang lainnya. Aku cintai. Misal. Nah, ini kalimat standarnya ini. Tapi kalau kita katakan dengan memajukan kalimat iyaknya ke depan. Ya. Iyaka na'budu. Seperti ini. Di firman Allah yang disampaikan. Maka bentuk ini berubah di ilbu balagah disebut dengan ikhtisas. Taqdim namanya. Mendahulukan ini. Maka maknanya berubah menjadi ikhtisas. Ya. Ikhtisas. Ikhtasa. Ikhtasuh. Ikhtisasan. Menjadikan sesuatu khusus untuk ini saja. Enggak ada yang lain. Ya. Kalau suami mengatakan pada istrinya, Ya kiuhib. Hanya kamu yang aku cintai. Yang lain gak ada selain engkau. Baik. Nah, dalam konteks surah Al-Fatihah. Ketika kita mengatakan. Iyaka na'budu. Iyakanya kita dahulukan. Maka seakan kita berikrar. Hanya engkau, Ya Allah. Yang kami sembah. Hanya engkau. Gak ada yang lain. Baik. Hanya engkau. Hanya Allah. Gak ada yang lain. Jelas? Maka ketika kalimat ini. Memiliki formula demikian. Ini dimajukkan. Iyakah. Maka ini menunjukkan kekhususan. Ya. Dalam konteks ibadah kita. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak kepada yang lainnya. Maka jadi persoalan. Kalau ada seseorang menuhankan selain Allah. Menuhankan harta benda. Sehingga lupa dengan kewajibannya beribadah kepada Allah. Ya. Menuhankan kedudukan. Menuhankan ilmu. Menuhankan kehebatan. Kemampuan yang sementara. Maka itu jadi persoalan dalam kehidupan kita. Hanya yang ingin saya sampaikan. Ayat ini. Menjadi identitas utama. Dalam visi dan misi kehidupan kita. Di dunia ini sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan. Iyaka na'budu. Hanya kepadamu. Ya Allah. Kami menyembah. Jadi yang menyembah itu kita. Saya. Adi Hidayat. Anda. Kita semua. Dan kita berikrar dengan kalimat ini. Bahwa kita hamba. Ingat itu. Ya. Baik. Tolong ingat baik-baik. Kita berikrar dengan kalimat ini. Bahwa kita itu hamba. Ya. Abada ya'budu. Abdan. Abdan kita itu. Nih. Abdan. Kita ini hamba. Ini kata kerjanya. Abada ya'budu. Kita na'budu. Jadi kita berikrar selama ini 17 kali dalam sehari. Ya Allah. Kami ini hamba. Jelas? Baik. Punya tugas apa? Punya tugas beribadah. Ya. Saya ulangi. Punya tugas beribadah. Penekanannya. Punya tegas menyembah. Hamba menyembah. Hamba berkhidmat. Hamba beribadah. Kepada siapa? Iyaka. Kepada Allah. Jadi identitas kehidupan kita di dunia ini. Sampai kita kembali kepada Allah SWT. Yang kita sembah itu. Kita adalah abdun. Jama'nya ibadun. Jama'nya ibadun. Sedangkan Allah ma'budu bilhaq al-ma'bud. Bilhaq al-ma'bud dan ma'bud al-ma'bud al-haq. Yang disembah. Secara singkat. Allah khaliq. Tuhan. Satu-satunya yang esa. Kita makhluk yang menyembah Allah SWT. Jadi ini pertama menunjuk identitas kehidupan kita. Yang kedua. Ini sekaligus menunjuk komitmen kita dalam menjalani visi dan misi kehidupan. Visi dan misi. Dua hal ini yang seringkali disinggung oleh Al-Quran. Bahkan disebutkan baik identitas ataupun diingatkan tentang visi dan misi kehidupan kita. Masih ingat teman-teman? Bukankah di Al-Quran sering kita dipanggil dengan kalimat abdun atau hambanya menggunakan ibad? Saya beri contoh misalnya. Rasulullah SAW saja ketika diundang oleh Allah, diperintahkan menunaikan Isra dan Mi'raj itu. Lantas menerima kemudian perintah menunaikan ibadah solat yang sangat agung itu. Yang kita tunaikan bahkan sampai dengan saat ini. Yang tak putus. Kecuali kita kembali kepada Allah SWT. Bukankah kalimatnya menggunakan kata abdun? Buka Quran surah ke-17 itu? Ayat yang pertama? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Abdun. Baik? Dan banyak Nabi disebut dengan kalimat abdun. Ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu. Ni'mal abdu. Nabi Ayyub disebut dengan abdun. Demikian pula dengan Nabi-Nabi yang lainnya. Jadi saya ingin katakan, selain Nabi yang jelas surganya saja. Nabi Muhammad, Nabi yang sering saya katakan. Nabi paling mulia. Semua rasul diambil perjanjian untuk mensupport beliau. Beriman kepada beliau. Satu surah turun. Menjamin surga sebelum wafatnya. Akhlaknya langsung dipuji oleh Al-Quran. Statusnya Habibullah. Yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Namun tetap beliau pun tidak bisa keluar dari identitas kehidupannya. Yaitu abdun. Hambah. Maka siapa anda? Siapa saya? Siapa kita? Yang bukan Rasul. Bukan Nabi. Surga belum ada jaminan kejelasannya. Hisab masih menegangkan. Amalan dirasakan masih berantakan. Lantas kita mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Tidak merasa sebagai seorang hambah. Sehingga lupa. Lupa dengan Tuhan kita yang paling hak. Lupa dengan penciptaan kita. Ini poinnya. Karena itulah bahkan ketika Ramadan pun. Ini diingatkan lagi. Dan memanggil bentuk dengan bentuk yang jama' Ini tunggal. Ini jama' Ibad. Bukankah di antara satu dari rangkaian paket ayat puasa. Di Al-Baqarah 186 itu. Kalimat Ibad muncul. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'ini garib. Jika hamba-hambaku itu. Tuh identitasnya disebutkan. Jika hamba-hambaku itu. Muhammad SAW bertanya padamu. Ingin mendekat kepada aku. Ingin mencari. Ingin berdoa. Butuh. Minta pertolongan. Ingin taubat. Katakan pada mereka. Aku sangat dekat. Sangat dekat. Merespon setiap doa. Menjawab. Menerima setiap taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ibad. Ini identitas teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa. Siapapun anda. Saya. Kita. Entah anda seorang pejabat. Entah anda merasa kaya dalam hidup. Entah anda merasa banyak pengetahuan. Entah anda merasa banyak kekuatan. Tetap di hadapan Allah. Anda. Saya. Kita. Seorang hamba. Yang akan berpulang kepada Allah SWT. Dengan seluruh hisab yang telah disiapkan. Sesuai dengan tugas-tugas penghambaan kita. Karena itu. Sebelum nanti kembali kepada Allah untuk dihisab. Dan pasti pulang. Mohon bisa ditunjukkan kepada saya. Seorang hamba yang fakir ilmu ini. Yang lemah ini. Yang pengetahuannya cuma sedikit ini. Itu pun belum tentu benar. Tolong tunjukkan kepada saya. Siapa. Satu sosok di muka bumi ini yang pernah hidup dan tidak pernah wafat sampai saat ini. Tolong tunjukkan. Atau yang tidak akan pernah wafat. Tolong tunjukkan. Bukankah Nabi Adam manusia pertama yang turun ke bumi. Wafat. Sayyidah Hawa istrinya. Wafat. Seluruh Nabi dan Rasul. Wafat. Nabi yang mulia. Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Wafat. Setiap raja-raja yang hebat. Wafat. Entah itu yang taat. Bahkan Nabi seperti Nabi Sulaiman AS. Wafat. Atau yang membangkang. Bahkan mengaku Tuhan seperti Firaun. Dengan lancang mengatakan. Anarabbukumul A'da. Wafat. Maka jika kita telah belajar. Dari pendidikan di masa malu. Makanya Fi'il Maldi. Maldi itu masa lalu. Itu harakatnya itu fathah. Fathah. Fathah itu dari kata fathah. Terbuka. Jadi masa lalu itu. Yaitu dibuka kepada kita di masa kini. Untuk diambil pelajarannya. Kalau baik teruskan. Kalau buruk tinggalkan. Tapi sekian masa pendidikan di masa lalu itu. Selalu memberikan peringatan kepada kita. Bahwa satu di antara peringatan itu. Kita akan pulang. Kita akan dihisap. Jadi jangan sampai salah visi hidup ini. Jangan sampai salah misi. Karena sehebat apapun saat status itu disandang. Di dunia ini kita akan tinggalkan. Makanya ketika orang meninggal. Wafat dikatakan meninggal dunia. Di semua yang lekat pada dunianya. Ditinggalkan. Rumah ditinggalkan. Kedudukan ditinggalkan. Maaf sekali. Harta benda ditinggalkan. Gak ada yang dibawa. Apa yang dibawa ketika pulang menghadap Allah SWT? Hanya ini. Visi dan misi hidup. Apa visinya? Masih dari akar kata ini. Identitas ya abdun. Jama'nya ibadun. Komitmen visi-misi hidupnya. Na'budu abadah. Ya'budu ibadah. Ibadah. Karena itu sering. Ini diingatkan oleh Allah SWT. Untuk memberikan. Pengajaman kembali. Pengingat kembali. Arah kehidupan kita. Supaya benar. Bukankah sering kita dapatkan saat mengkaji Al-Quran itu? Ketika Allah berfirman. Saya beri contoh di Quran. Surah ke-51. Misalnya. Al-Dhariyyat. Ayat 56. Bahkan ini langsung dilekatkan dengan tujuan penciptaan. Pegas kali-kalimatnya. Ya. Wama khalaqtu'l jinna wal'insa illa li'abudun. Makanya nafi. Ya. Pakai illa maka ujungnya isbat. Ya. Ingat. Kalau ada la atau ma. Ini disebut nafi. Menafikan sesuatu. Kalau setelah ini ada illa. Ini disebut isbat. Menetapkan sesuatu. Jadi hanya yang ini saja. Mengartikannya. Ditolak semua. Hanya yang ini saja. Yang terletak setelah illa. Contoh. Yang pakai la. Syahadat. Ashadu al-la ilaha. Ya. Aku bersaksi. La ilaha. Enggak ada Tuhan. Menolak semua Tuhan. Enggak ada Tuhan. Kalau sampai sini. Atheis. Enggak ada Tuhan. Enggak mengakui Tuhan. Enggak ada Tuhan. Ya. Kalau bahasa Qur'an ini sebetulnya. Atheis itu enggak konsisten. Karena dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhan juga. Baik. Kembali ke sini. Secara bahasa. La ilaha. Menolak Tuhan sama sekali. Kalau ada illa setelahnya. Illa kecuali Allah. Illa Allah. Kecuali ifbat. Menetapkan yang ini saja. Jadi cara memahaminya. Tolak yang lain. Tetapkan yang ini. Jadi ketika kita mengatakan. Ashadu al-la ilaha illallah. Maka yang Tuhan. Hanya Allah saja. Yang lain tidak dianggap Tuhan. Jelas. Ini komitmen dari keimanan. Paham seperti ini? Maka sering saya katakan. Atheis itu setengah muslim sebetulnya. Baru setengah syahadat. Dia baru nyampe. La ilaha. Tinggal illallah saja. Baik. Ma. Kemudian menggunakan. Illa misalnya. Contohnya apa? Kembali ke sini. Koran Surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kalau sampai situ kalimatnya. Gak pakai illah. Maka gak ada jin. Gak ada manusia. Jelas. Gak ada jin. Dan gak ada manusia. Dan sifatnya personal. Ins. Itu kan sifatnya personal. Tunggal. Ya. Jama'nya disebut apa? Nas. Ins. Ya. Kaitan dengan penciptaan. Insan. Kaitan dengan aktivitas. Nas. Ya. Itu jama'. Kaitan dengan sifat komunal. Sifat sosialnya. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ins disebutkan pasangannya jin. 18 kali dalam Al-Quran. Nah. Kalau berhenti kalimatnya. Dari ma' saja. Wa ma'khalaqtu li jinna wal insa. Artinya. Kata Allah. Aku gak ciptakan jin dan manusia. Maka gak ada jin. Gak ada manusia. Tapi ketika kitanya ada. Berarti kalimatnya belum tuntas. Teruskan. Illah. Ada illah. Ini nafsi. Ini isbat. Li'a'budun. 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 Berarti kan kalimatnya. Allah Akbar. Ini takhfif. Asalnya pakai ya. Ni. Begini. Ya. Tapi di takhfif. Kemudian hilang. Kita baca. Li'a'budun. Harakat kasarannya muncul. Li'a'budun. Ni. Fokus. Illah. Kecuali. Li' tujuannya. Gaya. Tujuan hidupnya. Visinya. Sekaligus misinya. Yang dilalui dalam hidupnya itu. Misi penciptaannya. Kalau bahasa tegasnya begini. Aku gak ciptakan kamu. Kecuali tujuannya. Untuk ibadah saja. Ni. Kepada Allah. Kepada aku. Kata Allah. Jadi. Kalau ada orang hidup. Berjalan di muka bumi. Beraktifitas. Dan orientasi hidupnya. Bukan untuk ibadah. Seakan-akan dia kehilangan. Fisi kehidupannya. Jadi kalau dianggap. Dengan bahasa yang paling tegas. Dianggap gak hidup. Itu sama Allah. Karena ketika dia hidup itu. Tujuannya sederhana. Kata Allah. Aku ciptakan kau yang manusia. Untuk ibadah. Jin biarkan dengan alamnya. Kita sekarang dalam pembahasan konteks kemanusiaan kita. Kata Allah. Identitas kamu. Sebagai hamba. Komitmen kamu. Visi dan misi hidup. Untuk ibadah. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Kenapa banyak mainnya? Jelas. Dari sini bahkan kita minta kepada Allah. Supaya ditolong. Ya Allah. Saya takut salah. Dalam menjalani kehidupan. Takut kalau kerja gak jadi ibadah. Takut kalau makan gak jadi ibadah. Ya Allah. Takut kalau belajar gak jadi ibadah. Ya. Takut kalau dapat amanah apapun gak jadi ibadah. Jadi ayah. Tidak bisa merawat keluarga sebagai ibadah. Jadi ibu. Gak bisa mendidik anak sebagai ibadah. Jadi anak. Gak berbakti pada orang tua sebagai ibadah. Dan saya tanya kepada kita semua. Saya. Anda. Kita semua. Sampai dengan detik ini. Berapa persen dari sisa kehidupan kita. Yang telah disiapkan untuk ibadah. Pertanyaan terbalik. Berapa persen dari semua jatah hidup yang diberikan. Sampai malam ini yang telah jadi ibadah. Anda yang 40 tahun. 50 tahun. Dari sekian tahun itu. Berapa persen jadi ibadah. Makanya kalimat ini. Diajarkan oleh Allah untuk disempurnakan. Jangan-jangan kita salah selama ini. Kita ingin tutup yang dulu-dulu. Supaya oleh Allah diarahkan pada jalan yang lebih baik. Sehingga kembali kepada visi misi kehidupan kita. Maka disempurnakan kalimatnya. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Ya Allah hanya engkau. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya engkau Tuhan kami. Hanya engkau Tuhan kami. Hanya engkau Allah yang hak. Kami menyembahmu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mohon tunjukkan kepada kami. Bantu kami bagaimana caranya ya Allah kami bisa ibadah. Bagaimana caranya kami mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Supaya semua punya nilai dihadapanmu. Nah karena itu setelah kalimat ini Allah berikan berita gembira kepada kita di ayat yang ke-6 ya. Diberikan jalan. Bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Allah berikan jalan kepada kita dari ayat ke-6 di Al-Fatihah itu. Ihdina saratul mustaqim. Kau minta pertolongan? Kau minta petunjuk? Kau minta pedoman? Ya. Nih diajarkan oleh Allah. Ihdina. Ihdina saratul mustaqim. Ih. Ihdina saratul mustaqim. Ya Allah berikan kami petunjuk. Berikan kami hudan. Ya. Sifatnya disebut hudan. Di hada yahdi. Hada yahdi. Hidayatan wa hudan. Ya. Hudan. Kata kerja infinitifnya hada. Mudhari'nya. Ya. Presentnya. Ini disebut dengan yahdi. Kemudian kata perintahnya disebut dengan ihdi. Ini. Permohonan. Permintaan. Kemudian sifatnya disebut dengan hudan. Jadi kalau kita turunkan detil kalimatnya. Ini caranya begini. Ya Allah berikan kami hudan. Ini. Ini. Tunjukkan kami. Artinya minta petunjuk. Berikan pedoman. Ya kan? Maka permintaannya disebut hudan. Karena itu sering kita temukan kalimat hudan dalam Al-Quran. Ya kan? Ihdina syaratal mustaqim. Ya Allah berikan kami hudan. Tunjukkan kami pedoman. Supaya kami benar. Ibadahnya. Supaya kami lurus secara menyembahmu. Supaya kami lurus dalam beraktifitas sesuai dengan ketentuanmu. Syaratal mustaqim. Yang lurus. Yang benar. Yang tidak bengkok-bengkok. La'i'i wijajafi. Kalau ibadah lurus benar. Kalau bekerja lurus benar. Nggak nyogok sana sini. Nggak korupsi. Nggak mencuri. Kalau beraktifitas benar. Tidak merampok. Tidak membunuh. Hati-hati. Tidak membegal. Jadi pembegal itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Perampok itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Koruptor itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Penipu itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Makanya disebut asok. Bermaksiat. Keluar. Salah jalur. Itu harus balik. Harus kembali. Kenapa mesti penting kembali? Karena akan wafat. Akan wafat. Dan ketika wafat. Itu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Karena itu teman-teman sekalian. Balik ke sini. Kita minta petunjuk ini. Ihdina syaratul mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Ya Allah. Jalan yang benar. Pedoman yang lurus. Pedoman ibadah yang benar. Pedoman beraktifitas yang benar. Supaya sesuai dengan ketentuanmu. Suratul lazina an'amta alaihim ghairil mawbubi alaihim walabbalin. Ya Allah. Seperti jalan orang-orang dulu yang telah kau berikan nikmat kepadamu. Mereka tidak tersesat. Mereka tidak kau juga hinakan. Mereka tidak kau marahi. Dan seterusnya. Mereka benar menurutmu. Orang-orang yang taat kepadamu. Taat kepada petunjuk rasulmu. Sehingga mendapatkan banyak kenikmatan darimu. Wah itu Masya Allah. Jadi kalau kita benar ikuti petunjuk Allah ini. Itu disebutkan rahasianya. Di ayat yang terakhir. Ayat ketujuh itu. Yang akan banyak kenikmatan. Suratul lazina an'amta an'amta alaihim. Ini. An'amta. Fokus. Suratul lazina an'amta alaihim. Iaitu jalan orang-orang yang al-lazina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Sifatnya umum. Tanpa batas. Baik lelaki atau perempuan. Dengan segala sifat yang telah mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi ada orang-orang yang masa hidupnya dulu penuh dengan kenikmatan. Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia ahli ilmu-ahli ilmu yang ni'mat hidupnya. Dia orang kaya, orang kaya ni'mat hidupnya. Dia pejabat, punya kedudukan, ni'mat hidupnya. Dia rakyat, punya aktivitas, ni'mat hidupnya. Dia guru, ni'mat pekerjaannya. Semua yang dikerjakan, ni'mat. Karena menaati petunjuk dari visi dan misi kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dicontohkan oleh Rasul. Terutama Rasulullah. Ini yang disebutkan rahasianya di Quran surah keempat, ayat 69 itu. Kata Allah, dan siapa yang mampu mengikuti orang-orang dulu yang menaati. Petunjuk kehidupan yang Allah telah berikan kepada mereka. Yang telah diajarkan langsung oleh Rasul-Rasul mereka. Di akhir Rasulullah SAW. Fa'ulaihka maka mereka akan disertakan. Bersama orang-orang yang telah memberikan ni'mat. Dan galangan orang terdahulu. Yang mendapatkan semua kenikmatan dengan profesi yang telah mereka jalani dalam kehidupan. Ya, minan nabiyina. Baik itu golongan para nabi. Orang-orang hebat yang jujur. Orang-orang para syuhada. Terluas nanti maknanya. Seperti pernah saya uraikan ketika menjelaskan ayat ini dulu. Dan orang-orang soleh. Ini lebih banyak lagi. Suami soleh. Ayah soleh. Anak soleh. Pekerja soleh. Guru soleh. Orang kaya soleh. Pejabat soleh. Semua soleh. Ni'mat hidupnya. Jelas? Kalau anda ingin cari model. Rule model dalam kehidupan. Maka mereka modelnya. Jadi, public figure itu itu. Public figure itu bukan yang pamer kekayaan. Bukan yang pamer pengetahuan. Merasa diri paling hebat. Bukan yang pamer kedudukan. Bukan yang pamer mentang dunia. Public figure itu. Yang segala sifat dan sikapnya. Melahirkan jalan kebenaran. Yang menghadirkan kenikmatan dalam kehidupan. Sampai kembali kepada Allah SWT. Itulah public figure yang sesungguhnya. Dan untuk menjadi itu. Kita butuh hudan. Makanya kita katakan. Ih dina berikan kami hudan. Ketika anda bertanya. Ya Allah. Bagaimana detil yang mendapat petunjuk itu? Demikianlah. Kemudian dirinci. Di surah selanjutnya. Dibuka turunan surah selanjutnya itu. Dengan surah Al-Baqarah. Karena itulah pembuka surah Al-Baqarah itu. Menguraikan kalimat hudan. Di awal pembukanya. Dan rincian amalan-amalan. Untuk mendapatkan hudan itu. Ayat pertama sudah kita bahas. Ayat kedua telah kita uraikan. Pembuka ayat ketiga. Di situ kita berhenti. Perhatikan pembuka ayatnya. Alif Lam Mim. Dharikal kitabu. La raibafi. Kemudian. Hudan. Dilbettaqi. Alif Lam Mim. Baik kan? Telah saya uraikan. Allah turunkan firmanya yang sangat mulia ini. Dengan segala rangkaian huruf yang biasa kau pergunakan. Hei orang-orang Arab yang maku paling fasi dalam kehidupan. Baik itu dari alifnya. Kemudian Lamnya. Mimnya. Dari semua tempat mahraj. Yang keluar di lisanmu itu. Engkau berbicara. Engkau merangkai kata. Engkau membuat sastra. Dari mahraj yang secara umum terdiri dari tiga tempat itu. Baik itu dari alif. Dari rongga yang paling dalam. Lam sampai dengan kelisan. Mim sampai dengan kebibir. Ya? Baik. Aku turunkan. Kata Allah. Keterangan-keterangan dalam kehidupan. Yang jauh dari apa yang kau tuduhkan itu. Tidak seperti yang kau bayangkan. Yang jauh dari apa yang kau imajinasikan itu. Yaitu Al-Quran. Yang kau tak bisa menuduhnya. La'wai'i bafi. Gak ada keraguan. Gak ada tuduhan di dalamnya. Kalau engkau menuduh. Maka datangkan yang semisalnya. Kalau tak mampu. Jangan banyak komen. Lebih baik kau kaji isinya. Kalau memang kau rasakan banyak manfaat di dalamnya. Engkau imani. Engkau amalkan. Aku tak paksa. Tapi engkau masih menolaknya. Kau termasuk kalangan yang sombong. Maka nanti lihat ketika kau kembali kepada aku. Kata Allah. Demikian kalau kita nanti masuk kepada ayat-ayat lainnya. Tapi yang paling menarik. Ketika Allah mengatakan. Zalikal kitab. Al-Quran ini. Yang sangat memiliki keistimewaan yang jauh dari gambaran manusia. Semua isinya hudan. Ini. Jadi Allah ingin memberikan gambaran kepada kita. Bahwa petunjuk yang kita inginkan. Untuk meluruskan visi-misi kehidupan kita itu. Ada di Al-Quran. Tuh. Identitas kita itu diterangkan. Fungsi hidup kita di Al-Quran. Makanya ketika orang jahiliah diturunkan Al-Quran kepada mereka. Naik status jadi khaira umah. Bayangkan. Yang minim pengetahuan fakir ilmu. Tiba-tiba jadi luas wawasan. Punya peradaban. Jadi paling hebat. Masyarakat yang paling luar biasa. Memuncak sifat kebaikannya. Pada puncak peradabannya. Pada puncak kehebatannya. Dan itu memberikan inspirasi pada setiap tempat yang dipijak. Jadi kemanapun orang muslim. Membawa nilai Al-Quran. Memberikan manfaat yang luas dalam kehidupan. Dan membawa nilai-nilai universal. Yang bisa diserap di setiap kehidupan. Dimanapun dipraktekan. Itu yang paling dahsyat. Dan persoalannya. Hudan itu Allah hanya berikan secara maksimal. Secara benar. Secara utuh. Secara serat al-mustaqim. Hanya kepada orang-orang takwa. Lil mutaqim. Untuk menjadi orang takwa itu. Dijelaskan pula oleh Allah. Begini tahapannya. Di ayat tiga itu. Yang kemarin kita berhenti. Pada dua amalan utama. Syarat pertama. Mesti berusaha meningkatkan iman kita kepada Allah. Al-Ladzina yu'minuna bil-gha'im. Yang kedua. Kita buktikan keimanan itu. Dengan memperbanyak amal soleh. Amalan yang pertama telah kita bahas pertemuan lalu. Wa yuqimunas salah. Menunaikan salat dengan sempurna. Jadi kalau ingin mendapatkan hudan. Jadi orang takwa. Kalau ingin jadi orang takwa. Beriman kepada Allah. Dengan cara yang lurus dan benar. Kemudian. Buktikan itu dengan menunaikan salat. Lalu amalan yang ketiga. Ini yang akan kita bahas. Di pertemuan kita saat ini. Kita dalam kehidupan ini. Telah diberikan. Satu identitas yang kuat. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sebagai seorang hamba. Bentapapun dan apapun. Yang kita jalani dalam kehidupan. Serta menganggap diri kita siapapun. Entah itu merasa. Mendapat kedudukan. Karena pengetahuan. Sehingga dikenal sebagai orang yang berilmu. Atau dengan kedudukan. Dalam kehidupan dunia. Sehingga dikenal dengan seorang. Yang punya jabatan. Atau titipan harta benda. Yang terlihat seperti melimpah. Sehingga mendapatkan gelar. Sebagai orang-orang. Dengan predikat-predikat keduniaan tertentu. Orang kaya kah. Bilyar derta. Jutawankah. Atau yang lainkah. Tetap tidak bisa menghilangkan. Status utamanya. Sebagai seorang hamba. Yang akan meninggalkan. Semua titipan itu. Dan ia pulang kepada Allah. Membawa visi dan misi kehidupannya. Yang sesungguhnya. Dengan komitmen yang ia sampaikan kepada Allah. Iaitu untuk beribadah. Berkhidmat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ibadah ini. Supaya benar kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan. Menjadi ibadah. Makannya ibadah. Belajarnya ibadah. Mengajarnya ibadah. Bekerjanya ibadah. Duduknya ibadah. Bahkan tidurnya pun. Menjadi ibadah. Maka kita mohon kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Untuk diberikan pedoman hidup. Yang jelas. Petunjuk kehidupan yang nyata. Yang mudah untuk dilakukan. Yang setidaknya bisa kita maksimalkan. Sebelum kita berpulang kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk itulah. Yang kita mintakan 17 kali dalam sehari. Untuk mendapatkan kenikmatan seperti orang dulu. Dan sifat petunjuk itu. Nilainya terkumpul. Dalam sebuah kata yang difirmankan oleh Allah. Dengan nama. Maka hudan itu terkumpul dalam Al-Quran. Dan bisa kita simpulkan dengan cepat. Bahwa Al-Quran itulah pedoman hidup kita. Disitu ada misi dan fisik kehidupan kita. Disitu ada identitas kita. Disitu kita disebut dengan abdun dalam bentuk tunggal. Ibadun dalam bentuk jama'ah. Na'budu. Ya'budun. Ta'budun. Ada semua. Karena itulah ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu. Seperti sering saya tegaskan. Saat kita berada di bulan yang sangat mulia. Yang kita rindukan itu. Baik. Di Al-Baqarah 185. Bukankah Allah mengatakan. Tujuan utama Al-Quran diturunkan sebagai hudan. Syahr Ramadan. Alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas. Di bulan mulia Ramadan itu. Al-Quran diturunkan. Tujuan utamanya. Menjadi pedoman kehidupan untuk manusia. Petunjuk hidup. Yang menunjukkan identitas. Dan komitmen. Akan visi dan misi. Ibadahnya. Dan hudan ini penting di garis bawahi. Allah akan berikan secara sempurna bagi orang-orang taqwa. Lilmut taqin. Karena itu. Jika Anda bertanya. Ya Allah. Saya ingin mendapatkan hudan. Dan ini diberikan sempurna pada orang taqwa. Maka secara singkat. Ya. Secara logis kita tanyakan. Bagaimana caranya menjadi orang taqwa. Karena itulah kemudian. Dengan sangat indah. Allah menguraikan. Di ayat yang ketiganya. Di surah Al-Baqarah itu. Setelah merinci. Perhatikan. Indah sekali urutannya. Umum di Al-Fatihah. Perincian masuk Al-Baqarah. Dengan. Sangat sinergis. Dan terkait erat. Terkait berkelindan antara ayat-ayatnya. Baik. Untuk menjadi orang taqwa itu. Maka caranya. Satu. Di ayat tiga. Alladhina yu'minuna bil'ghaib. Kita harus buka dulu pintu taqwa itu. Dengan keimanan. Ya. Jadi syarat pertama. Iman. Saya akan bikin satu. Garis dulu. Untuk menyambungkan. Ya. Titik sinergi. Dari ayat per ayat yang kita bahas. Perhatikan teman-teman. Kita ingin mendapatkan hudan. Supaya hakikat kehidupan kita. Menjadi jelas. Ini Allah berikan. Pada orang taqwa. Al-Muttaqin. Jelas. Untuk menjadi orang taqwa ini. Maka kita butuh latihan. Satu. Kita mesti buka pintu taqwa ini. Pintunya kita buka dengan iman. Al-Muttaqin. Bahkan Allah balik nantang. Kalau Anda merasa Al-Quran ini produk manusia. Silahkan buat semisalnya. Seperti pernah saya jelaskan dulu. Tak mampu. Pahami dulu. Jangan langsung nuduh. Belum apa-apa. Sudah menjudge. Tapi tidak punya bukti. Untuk bisa berargumentasi. Teruskan ke sini. Nah. Untuk mendapatkan hudan. Harus jadi orang taqwa. Kuncinya. Untuk menjadi taqwa itu. Dibuka dengan iman. Kalimat Al-Qur'annya. Alladzina yu'minuna. Ini pertama. Yu'minun. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Kata iman. Di ayat ini. Disampaikan. Difirmankan oleh Allah. Dalam bentuk mudari. Dan ini sudah pernah saya jelaskan. Tuntas di pertemuan yang lalu. Karena itu saya sarankan. Bagi Anda yang baru mengikuti. Supaya waktu saya. Tidak terbuang banyak. Untuk menguraikan kembali. Apa yang telah diulas. Ada baiknya. Anda merujuk pada keterangan yang lalu. Ya. Tapi penting saya tegaskan. Beda antara amanu. Ya. Dengan yu'minun. Amanu. Telah beriman. Ini. Punya modal iman. Telah beriman. Kalau Anda ingin upgrade imannya. Semakin yakin. Semakin kuat. Dampaknya ke hati. Semakin merasa tenang. Perhujan pada kolbunya. Maka kalimatnya berubah menjadi bentuk mudari. Begini. Mudari. Continuous future. Terus naik. 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 Jadi untuk menjadi orang taqwa. Standarnya. Anda harus terus mengupgrade imannya. Bukan sekedar mempertahankan. Ya. Telah beriman. Alhamdulillah. Telah syahadat. Iya. Bagus. Itu kuncinya. Buka. Tapi. Untuk naik level menjadi orang taqwa. Jangan cukupkan di sini. Anda harus upgrade terus. Sehingga bukan hanya pagi beriman. Siang ragu. Sorenya. Bahkan ada yang kufur. Bisa gak kebayang. Pagi-pagi sholat subuh. Kok siang-siangnya. Mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Walaupun caranya beda-beda. Sorenya. Ikut. Ibadah di tempat agama lain. Ini kan ada persoalan di dalamnya. Ini sebagai gambaran saja. Jadi kalau kita ingin katakan. Naik level menjadi mutaq. Maka pagi naikkan lagi. Sampai siang naik lagi. Sore naik lagi. Itu yang disebut dengan yuk minun. Poinnya ini. Nah orang-orang yang berusaha menjaga level keimanannya. Dia jaga betul. Nanti ketika mulai naik. Mulai naik. Allah akan tambahkan hudan. Ini. Sebagai pembuka. Jadi ketika dia mulai beriman kepada Allah. Dia jaga imannya dengan baik. Untuk berusaha meningkatkan. Ini baru meningkatkan saja. Baru meningkatkan. Level ini baru mau dinaikkan ke sini. Ini sudah diberikan. Sebagai pembuka. Untuk merasakan kenikmatan. Sehingga nanti muncul dalam hadith. Redaksi Halawatul Iman. Kenikmatan Iman. Halawatul Iman. Bagaimana mendapatkan ini? Dapat dulu ini hudan. Jadi pertahankan ini. Terus kita coba tingkatkan. Untuk mendekat kepada Allah. Nanti hudan datang. Apa buktinya Ustaz? Bukan. Ini kan masuk malam Jumat. Di antara sunnah. Amalan di hari Jumat itu. Baik di malamnya. Ataupun nanti besoknya. Ya karena dari sudah mahrim. Masuk kepada hari baru. Itu ada di antara amalannya. Membaca surat Al-Kahaf kan? Ya. Baca surat Al-Kahaf. Kemudian banyak bersalawat. Banyak bersedekah. Kemuliaan Jumat di antaranya. Selain tentunya yang fardu. Surat Jumat. Sekarang fokus baik-baik. Saat Anda membaca Al-Kahaf itu. Quran surah ke-18. Kemudian Anda coba baca di ayat ke-13. Di paling kiri. Di pertengahan agak kebawah sedikit. Di musyad standar. Mohon izin. Mengingatkan kalau sulit. Anda mau lihat halaman. Di halaman 294. Dicari dari baris ke-10. Sampai baris ke-11. Ini ayatnya. Ayat ke-13. Saya mohon izin ya. Tidak bermaksud apapun. Hanya ingin memberikan jalan kemudahan saja. Sekarang perhatikan baik-baik. Allah sampaikan. Nahnu naqussu alaika. Naba'ahum bilhaq. Kata Allah. Dengan segala keagunganku. Ingat. Nahnu itu akar dari kata inna. Ya. Naa inna. Nanya asal dari nahnu. Ta'vimun nafsi. Ta'vimun sya'ni. Mesti ingat pelajaran kita di Aku Suka. Saat Ramadan. Ta'vimun nafsi. Menunjukkan keagungan Allah. Ta'vimun sya'ni. Menunjukkan kehebatan. Keagungan. Kebesaran informasi yang akan disampaikan. Ya seakan Allah ingin mengatakan. Demi keagunganku. Demi kehebatanku. Aku sampaikan informasi yang sangat berharga. Informasi yang sangat bernilai. Yang sangat dahsyat. Sangat hebat. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Kami kisahkan. Kisah para pemuda. Yang hebat itu. Dengan sesungguhnya. Siapa para pemuda itu? Innahum fitsyatun amanu biarabbihim. Nih kalimatnya menggunakan ini. Innahum fitsyatun. Sungguh mereka itu fitsyatun. Anak-anak muda. Teman-teman milenial. Ada ayat milenial dalam Al-Quran. Yang menunjuk para pemuda. Ingat. Ini kita ini. Generasi yang akan menggantikan. Orang-orang di masa kini. Di masa depannya. Ayat ini berbicara tentang anda. Duhai teman-teman sekalian. Ada orang-orang milenial hebat. Kata Allah. Di masa lalu. Dan kehebatan milenial itu diukur. Bukan sekedar dari kehebatan instingnya. Inteligensianya. Kehebatan intelektualnya. Kehebatan semangatnya. Bukan itu patokan utamanya. Innahum amanu. Iman gak yang pertama. Jadi kalau anda ingin dikatakan. Seorang pemuda yang hebat. Generasi milenial yang hebat. Maka syarat pertama kehebatan. Dalam pandangan Allah itu iman. Hawat jaga iman. Kalau cuma sekedar. Jadi orang-orang yang intelektual. Punya daya dobrak yang tinggi. Inovasi yang hebat. Bikin aplikasi. Bikin ini. Bikin itu. Itu biasa. Jangankan anda. Yang belum beriman pun mampu. Itu terbuka kompetisinya. Jangankan di Indonesia. Di Amerika banyak. Di Cina banyak. Di Eropa banyak. Melimpa. Tapi perlombaan menjadi baik. Hebat dalam pandangan Allah itu spesial. Sang khalik lah. Anda disebut hebat di Indonesia. Belum tentu dikenal di Amerika. Orang Cina pun mimpi. Belum pernah ketemu kita. Orang Eropa belum tentu pernah lihat kita. Ya kan? Tapi kalau anda disebut hebat oleh Allah. Maka langit dan bumi mengatakan. Anda yang terbaik. Maka syarat pertama. Generasi pemuda hebat. Itu kata Allah. Amanu biarabihim. Iman dulu. Nah. Kenapa mereka disebut hebat? Ini dahsyat. Saking ingin mengupgrade imannya. Mempertahankan imannya. Mereka menghadapi intimidasi yang sangat luar biasa. Dikejar-kejar. Sampai masuk gua. Ancamannya bukan hanya batas intimidasi. Bisa eksekusi. Bukan cuma persekusi. Bisa di eksekusi. Mereka untuk mempertahankan iman. Supaya diupgrade imannya. Itu sampai masuk ke gua. Saking inginnya dekat dengan Allah SWT. Saking ingin mempertahankan fisik kehidupannya. Maka Allah katakan. Innahum pake inna. Harfu nasbin wataukidin. Tansibul Isma wa tarfa ul khabar. Mabnyun alal fathila mahala lahu minal i'arab. Huruf nasab. Yang mengangkat rafa ism. Orang yang akan diangkatnya. Ini diangkat oleh Allah. Ini contoh saya angkat. Kenang kisahnya. Sampai kini masih diingat kisahnya. Wataukidin. Allah kuatkan. Saya tegaskan. Ini orang-orang hebat. Contoh mereka. Tansibul Isma wa tarfa ul khabar. Dinasabkan. Nasabkan. Isimnya jadi dibuka. Saya kembalikan tadi. Perhatikan baik-baik. Tansibul Isma. Dinasabkan isimnya. Dibuka. Tancapkan dengan kuat. Seakan-akan ingin mengatakan. Ini orang-orang bisa menancapkan dirinya. Keimanannya pada dirinya dengan kuat. Ya wa tarfa ul khabar. Diangkat beritanya. Sampai sekarang. Ya terekam. Sampai sekarang. Dikenang. Ya mabnyun alal fathihi. Mabni. Ditetapkan. Fatah. Dibuka. Dibuka untuk kita. Ini kalau ngaji bahasa dengan dalam. Kalau ngaji. Cuma standar. Dinahu. Saraf. Mungkin gak sampai ke situ. Tapi kalau kita bawa ke ilmu bahasa. Itu kita dapatkan. Itu banyak makna. Banyak makna. Harakat itu ada maknanya. Mabniun alal fathihi. Dibuka. Jadi contoh buat kita. La mahalalahum lal-i'arab. Tidak ada tempat untuk mengalami perubahan. Gak goyah dia. Yang Arab itu kan berubah. Gak goyah. Ini luar biasa. Yang menarik apa? Belum selesai ayatnya. Wazidnahum huda. Ketika mereka mampu mengupdate imannya. Mau naik ke level yang ini. Sehingga merasakan kenikmatan iman. Apa yang terjadi? Kami tambahkan hudan. Jadi syarat pertama. Untuk menjadi orang taqwa. Itu beriman. Upgrade iman kita. Maka hudan akan turun. Hudan lil muttaqin. Ketika para pemuda tadi. Bisa mengangkat upgrade imannya. Maka hudan turun. Apa yang terjadi ketika hudan turun? Ni'mat kan? Ya. Surat al-ladhina an'amta alayhim. Kembali ke An-Nisa 69. Ula'ika ma'al-ladhina an'amallahu alayhim. Maka dapat ni'mat dari Allah. Apa ni'matnya? Allahu Akbar tinggal tidur 309 tahun. Di gua lagi. Anda tinggal di tempat sempit. Ngontrak masih mengeluh. Sederhana. Mereka di gua. Kasur nggak ada. Tempatnya keras. Sinar terbatas. Tapi kalau sedang mendapatkan hudan. Ya ni'mat saja. Matahari putar kanan. Pukar tini cahaya di cukup. Ni'mat bayangkan 309 tahun tidur enak banget. Begitu bangun kayaknya baru kemarin tidur. Coba lihat. Ya. Masya Allah. Ada orang tinggal rumah mewah. Tempat tidurnya luar biasa. Setiap sembilan menit bangun. Bangun, bangun, bangun. Apa kenikmatannya? Anda boleh kaya. Tapi belum tentu bahagia. Anda boleh hebat. Ya. Tapi belum tentu. Mendapatkan nilai-nilai kemuliaan. Seperti yang digariskan ini. Jadi ini syahidnya. Ini contohnya. Nanti kalau sudah ini datang. Upgrade dari amanun ayu minun. Muncullah halawatul iman. Maka kalau sudah begini. Sudah. Passion apapun ni'mat saja. Apapun tinggal pilih. Mau dengan tenaga. Mau dengan harta. Mau dengan ilmu. Mau dengan kedudukan. Bebas. Semuanya ni'mat. Bilal itu cuma dengan tenaga. Abu Bakar dengan harta bendanya. Ali bin Abi Talib dengan ilmunya. Mar bin As dengan kedudukannya. Semua punya passion masing-masing. Bilal. Kalau mau jualan, mau dagang. Bisa kaya. Sahabat Nabi banyak dikenang. Bisa dimuliakan. Tawaran banyak sepaninggal Nabi. Tapi kalau memilih jadi mu'adhin dengan tenaga saja cukup. Kenapa? Karena levelnya sudah kesini. Sudah nikmat. Allahu Akbar. Begitu adhan. Nabi mengatakan. Aku mendengar suara terumpahmu di surga. Aku mendengar suara terumpahmu. Bilal sederhana. Baru adhan. Terumpah saya sudah di surga. Ngapain cari yang lain dengan adhan aja bisa ke surga? Itu bilal. Cerdas kan? Yang lain cari dengan passionnya masing-masing. Ada yang usaha. Ada yang macam-macam. Tapi yang saya ingin katakan. Apakah yang kita kerjakan nikmat enggak? Itu aja poinnya. Nih. Halawa. Sudah ada halawa enggak? Sudah halawa enggak? Sudah-sudah nikmat belum? Pekerjaan kita nikmat enggak sekarang? Kalau lebih dahsyat lagi, enggak ada beda. Saat sehat nikmat, diuji sakit nikmat, saat ada harta nikmat, kayaknya cukup nikmat. Jadi semua itu kayaknya terlihat anugerah Allah saja. Kalau sampai situ, wah udah-udah luar biasa. Nah, jadi biasanya saking nikmatnya nanti, hudan ini kalau sudah masuk kepada jiwa orang beriman, naik tingkat ke sini, maka Allah akan rekatkan di hatinya. Rekat. Jadi hudan itu rekat di hati. Kan iman itu saya pernah sampaikan amalan hati kan? Ada rekat. Rekat itu diikat robato namanya. Robato, yarbato. Robit itu ikatan. Ya. Diikat begini. Di jiwanya. Kalau sudah ikat kan enggak lepas. Yang celaka kan yang belum diikat kan? Ya kan? Yang belum diikat nih. Tadi itu kadang naik turun, naik turun, kadang ragu. Kadang sholat fardu, kadang terlambat, kadang ada yang tinggal kan. Itu masih naik turun. Iman naik, kadang turun, kadang lepas, kadang datang. Tapi kalau diikat, kemana aja ikut? Kalau sudah ikut, jadi pedoman dalam kehidupan. Ini yang hebat. Makanya di ayat selanjutnya, ayat ke-14nya. Dan kami ikatkan itu dalam jiwa-jiwa mereka. Maka ini bukti bahwa iman itu amalan hati. Kalau sudah benar imannya di hatinya, maka Allah berikan cahaya pada jiwanya. Dan diikat cahaya ini dalam jiwanya. Sehingga kalau sudah diikat, hudan, petunjuk ini menjadi sinar kepada seluruh tubuhnya. Karena itulah ketika dia menjadi sinar, maka semua aktivitasnya dibimbing oleh iman tadi yang sudah dapat cahaya. Sudah dapat hudan ini. Maka itu sering kita dapati dalam Al-Quran, aktivitas kehidupan, perilaku kita orang beriman, sering dibuka dengan kalimat-kalimat iman. Tidak percaya? Silahkan. Lisan, Quran Surah 49, ayat 11, ayat 12. Ya yuhaladzina amanu iman dulu layas rakau min kaum. Hei orang-orang beriman. Iman, kalau sudah ada cahaya dalam imannya, maka lisannya akan berkata yang baik. Dia tidak akan mencelah. Ayo coba, sudah berapa banyak mencelah. Jadi ustaz, mencelah. Jadi jamaah, mencelah. Bikin hoax, saling tuduh, saling celah. Berusaha, mencelah. Jadi pengusaha, mencelah. Jadi pejabat, mencelah. Rakyat, mencelah. Ayo hati-hati. Katanya beriman. Mana imannya? Baik. Layak tabak lo, kumbak lo. Jangan gosip. Orang beriman, tidak mungkin. Cahaya membimbing dia. Jangan membicarakan. Gosip. Jangan beruk sangka pada orang. Dan seterusnya. Ini kalau bikin acara dan mengatakan saat yang bersamaan, beriman patut dipertanyakan. Sudah cahaya, tidak ada imannya? Jadi, kita ingin rinci dulu. Satu, untuk menjadi orang taqwa, maka dia mesti membuka pintu imannya. Dan ini menjadi amalan hatinya. Amalan kolbunya. Kolbu. Nanti, kalau sudah benar hatinya, maka Allah akan berikan petunjuk cahaya, hudan. Petunjuk di hatinya. Kalau hati kolbu sudah mendapatkan hudan, maka yang muncul adalah perilaku. Sikap yang baik, yang salih. Ini poinnya. Ini poinnya. Oke. Jadi, ini pertama amalan hati. Nah, sekarang kita bertanya. Ustaz, bagaimana melatih amalan kolbu ini, amalan hati ini, supaya bertransformasi ini menjadi sikap. Jadi perilaku. Jadi dari sifat menjadi sikap. Jujur, itu sifat. Bagaimana mengimplementasikan, mentransformasikan sifat menjadi sikap. Sehingga kalau disogok, kita bisa nolak. Ya kan? Sabar, itu sifat. Bagaimana mengimplementasikan sifat menjadi sikap. Sehingga ketika diprovokasi, kita bisa menghindar dan memberi solusi dengan cara yang baik. Baik. Ya kan? Darmawan, itu sifat. Bagaimana mentransformasikan sifat dermawan ini, sehingga ketika ada kasus tertentu yang membutuhkan sinyal-sinyal pemberian dari kita, maka mudah kemudian itu untuk diberikan. Itu sikap namanya. Maka, kita perlu latihan untuk bisa mentransformasikan amalan sifat menjadi sikap. Karena sudah masuk ke sikap terkait dengan perilaku, maka kita butuh amalan jawariah. Amalan anggota tubuh. Bukan sekedar yang di hati, mesti dikeluarkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas anggota tubuh kita. Maka kalau sudah ini tangan mesti dilatih, kaki mesti dilatih, kepala mesti dilatih, kan jadi sikap. Sikap itu kan dari ekspresi tubuh kita, gestur kita. Mata bersikap, kedip dengan melotot itu beda. Lisan bersikap, bicara, baik dengan buruk itu beda. Telinga bersikap, mendengar yang baik dengan buruk itu beda. Tangan bersikap, kaki bersikap, jadi butuh amalan yang melatih tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga nanti, iman yang di hati, sifatnya bisa ditransformasikan dalam sikap seluruh anggota tubuh kita. Maka kita bertanya kepada Allah langsung, Ya Allah, amalannya apa? Supaya benar. Maka teruskan ayatnya, Wayıqi munas sholah. Maka dilatihlah kita dengan amalan kedua, amalan fisik. Terkait dengan sikap tadi. Yaitu amalannya, sholat. Jelas. Apa amalannya? Sholat. Karena itulah ketika seseorang benar sholatnya, ya, adikkan baik-baik, bukankah dalam sholat dia meminta hudan? Coba, masih ingat? 17 kali. Ihdina siratal musta'im. Langsung minta. Tuh syahidnya, Ihdina. Kami minta hudan, Ya Allah. Kami minta hudan. Kami minta hudan. Ya, makanya ketika ruku kita minta, supaya benar. Ketika sujud kita minta, supaya kepala ini benar, taat kepada perintah Allah tunduk. Ya, tangan supaya benar. Kan bergerak semua. Lisan bicara, mata menatap ke kiblat, ke arah tempat sholat kita, tangan mengangkat, kepala kemudian dijatuhkan di tempat sujud. Ya, sampai punggung kemudian rokok, tegakan saat ini tidak, duduk semua bekerja. Sampai jari dari tahiyat, dari mengangkat tahiyat semua. Untuk apa? Ihdina. Supaya kita dapat petunjuk, bersikap yang baik. Karena itulah orang-orang yang sholatnya benar, ketika mendapat petunjuk, maka terjadi perubahan sikap pada dirinya. Ada transformasi sikapnya kepada wujud taat. Bahkan dari salah kepada soleh. Dari maksiat kepada taat. Dari mana itu ditemukan? Buka Quran surah ke-29. Ya, Quran. Surah 29, ayat 45. Baca dengan baik. Pahami apa yang diwahyukan kepada Muhammad SAW. Min al-kitab. Dia al-Quran. Peringatkan. Peringatkan baik-baik. Kalimat Allah sangat indah sekali. Min al-kitab. Kembalikan ke Al-Baqarah ayat 2. Dhalikal kitab. La rayi bafi hudal lil muttaqin. Ya kan? Dibuka. Al-Quran disebut dengan kitab. Tersusun sempurna. Tidak ada celaknya. Jadi petunjuk. Di sini, sebelum sholat, diminta dulu kita belajar dari Al-Quran. Yang diwahyukan kepada Muhammad SAW. Terkait petunjuk sholat. Utslu ma'uhya ilaika min al-kitab. Pelajari ketentuan di Al-Quran. Lihat petunjuk Nabi. Setelah paham, wa'akimis sholat. Tunaikan sholat dengan benar. Apa manfaatnya? Apa yang terjadi ketika sholatnya benar? Ketika kita minta petunjuk dalam sholat. Apa yang terjadi? Inna sholata tanha anil fahsya wal munker. Sungguh, sholat yang ditunaikan dengan benar, tanha, akan mencegah dari dua sumber keburukan. Dua sumber salah. Apa dua sumber itu? Fahsya dan munker. Fahsya dan munker. Keburukan yang bersumber dari shahwat, pornografi, pornoaksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, dan sebagainya. Fahsya, munker perbuatan buruk yang diingkari oleh hati, mencuri, korupsi, menipu, merampok, membunuh, berzina dengan segala turunannya, dan sebagainya. Ini munker. Di semua sumber buruk, salah, itu sumber salah, cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu munker. Jadi kalau kita sudah bisa meninggalkan yang salah, maka lawannya yang soleh muncul. Sebenarnya kan? Semua kan berlawanan. Quran Surah ke-51, ayat 49. Semua hal aku ciptakan, berpasangan, supaya kamu tahu, kamu sadar, cuma saya, kata Allah, yang tidak punya pasangan. Ini malam tiba. Kalau malam tiba kan siangnya nggak ada. Nanti siang tiba, malam nggak ada. Nggak ada siang dan malam bersamaan. Kecuali terjadi akhir kehidupan. Jelas kan? Di pergantian. Inna fi khtilafin layni, inna fi khalki samawati wal ardi, wah tila fi layni wa nuhar. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam. Jadi masuk malam, siang, nggak ada. Masuk siang, malam, nggak ada. Demikian berpasangan itu seperti itu. Sifat pun begitu. Ketika muncul baik, buruknya hilang. Ketika buruk muncul, baiknya hilang. Orang yang sering berkata kotor, maka sulit menemukan kosa kata yang baik. Orang yang berkata baik, nggak mudah berkata yang kotor. Maka dari itu, ketika seseorang bisa meninggalkan salah, solehnya muncul. Nah, sholat itu amalan sikap. Ini, amalan fisik. Karena dia amalan sikap, maka hasilnya pun kepada sikap. Orang yang sholatnya benar, pasti jadi soleh. Sikapnya baik. Ini. Sini, sikap. Hatinya punya cahaya, dibimbing di fisiknya. Jadi, begitu iman disatukan dengan sholat, dilatih dengan benar, dan menunaikan sholatnya karena iman, bukan ria. Imannya apa? Bil gaib, kan? Masih ingat ayat 3, dibuka dengan kalimat, al-lazina yu'minuna bil gaib. Gaib itu kan tak tampak. Kepada Allah yang belum tampak, dalam pandangan kita. Jadi, sholatnya dilakukan karena iman. Kepada siapa? Kepada Allah, walaupun tak tampak, dalam pandangan kita. Jadi, kita sholat itu ingin dilihat Allah. Khaliq, bukan makhluk. Kalau ingin dilihat makhluk, itu ria namanya. Maka celaka orang sholat. Kalau ria. Kalau ria. Kenapa? Karena ga mendapat hasil dari pekerjaan yang dia lakukan itu. Alih-alih ingin dilihat Allah, Khaliq, dia pengen dilihat makhluk. Maka disebut dalam Al-Quran, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّنْ أَلَّذِينَهُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُنْ أَلَّذِينَهُمْ يُرَعُونَ Baik ya? Kembali ke sini. Jadi, kalau orang sholatnya benar, diisi dengan iman, maka iman itu akan mentransformasikan sifat dengan amalan-amalan fisik saat sholat menjadi sebuah sikap yang mulia. Jelas? Nah, jadi, yang kedua, untuk menjadi takwa ini, saya ingin simpulkan. Ini kesimpulan kita. Untuk menjadi takwa, maka pembukanya ada iman sebagai amalan hati, kemudian sholat, contohnya, sebagai amalan fisik. Fisik ya, ingat. Ah, hati sudah, fisik sudah. Sementara hidup itu kan kompleks. Ada elemen ketiga kan? Jangan lupa, yang menjadikan fisik ini bisa tampil baik. Coba lihat. Fisiknya kan di dalam ini, di dalam baju. Kalau terbuka, baju dan sebagainya, tampilan fisik kan nggak enak dilihat. Ya, arah. Sifatnya disebut aurat. Aurat itu terbuka, makanya ditutup. Iya, aurat. Ditutup, maksudnya terbuka. Tutup. Karena itu, beda manusia dengan hewan. Hewan terbuka, senang, bangga, kelihatan keindahannya. Manusia terbuka, buruk. Nggak enak dilihatnya. Silahkan cek. Anda pergi ke ragunan, nanti kalau sudah suasanya enak. Atau kebun binatang, kalau sudah dibuka, ini kan? Aktifitas hidupnya jadi normal, jadi lebih nyaman, lebih baik, silahkan main-main. Kebun binatang, coba cek. Singa, saking gagahnya. Apakah pakai rompi? Nggak ada. Singa pakai jas, pakai dasi, misalnya. Nggak ada. Segala-gaganya singa, raja hutan, tetap nggak akan pakai jas. Silahkan cek. Monyet pakai daster yang bertina, nggak mungkin mustahil. Pakain oleh Anda. Risi dia, copot-copot. Katanya fitrahnya begitu. Manusia beda, Jepri. Manusia lain. Manusia lain. Makanya ketika manusia tak berpakaian, kita risih melihatnya, tangkap, amankan, pakaikan pakaian. Tutup auratnya. Jelas ya? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Itu amalan fisik. Nah, kalau fisik cacuman tampak, nggak ada penutupnya bagaimana kita bisa tampil dengan sempurna. Karena itu, butuh pelengkap. Ya? Supaya fisik tampil bagus, tutupi dengan pakaian. Supaya fisik bisa istirahat, perlu tempat bernaung. Supaya bisa fisik berangkat ke tempat sholat dengan baik, butuh wasilah kendaraan. Untuk meraih itu semua, butuh harta. Jelas? Artinya ada komponen ketiga. Selain hati, fisik, yaitu harta. Nah, harta ini ternyata menjadi bagian dari instrumen ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi, yang ketiga, ada instrumen takwa, berupa amalan harta. Nah, jadi untuk jadi orang takwa itu, ini, jalannya nih. Ya, jangankan orang takwa lah. Anda menjadi pengusaha sukses saja butuh pengorbanan harta. Butuh pengorbanan fisik, berangkat ke tempat kerja, berangkat gelap, pulang gelap, butuh pengorbanan hati, kadang-kadang dikhianati, kadang-kadang persaingan gak sehat, kadang-kadang membuat diri malas, kadang-kadang emosi, kan perjuangan kan? Ini untuk dunia saja yang ditinggalkan, Anda berjuang luar biasa di ketiga ini. Kenapa untuk akhirat yang abadi tidak maksimal perjuangan kita? Nah, sekarang pertanyaannya, untuk berjuang pada harta ini, apa amalannya? Teruskan. Wa mimma rozakna hum yun sirkon. Dan dari sebagian rizki yang kami titipkan kepada mereka, hamba-hamba kami itu yun sirkon. Mereka gunakan untuk instrumen tako yang ketiga, yaitu yin pak. Ini, amalannya yang ketiga. Baik, pelan-pelan, pelan-pelan, sebentar. Ini sudah rincian pembahasan, yang akan kita maksimalkan. Tapi saya butuh rekan untuk penajaman, karena kita satu bulan istirahat dalam pembahasan tafsir, biasanya sebagian ada yang mulai lupa, atau ingatan mulai berkurang. Celakanya kan kalau sudah lupa itu, suka gak ingat. Makanya saya coba ingatkan dulu. Baik, sekarang fokus baik-baik. Ini inti dari pelajaran kita di malam hari ini, untuk bisa mendalami dengan lebih maksimal. Allah membuka dengan kalimat rizki, wa mimma rozakna hum. Kemudian amalannya disebut, infak. Jadi di sini ada dua kata, ada rizki, ada infak. Saya mohon izin, saya hapus dulu ini ya. Bismillah. Saya kira ini sampai area ini saja, saya hapuskan. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk memahami apa yang tadi diuraikan, teman-teman sekalian, sehingga dengan apa yang Allah tanamkan kepada kita, mudah bagi kita untuk memahami dan mengamalkannya, insyaAllah. Fokus ke sini. Saya tuliskan dulu ya, mohon izin. Teman-teman bisa simak nih musabnya di ayat ketiga, Al-Baqarah. Wa mimma rozakna hum. Nah ini poinnya. Wa mimma rozakna hum. Kemudian yun sekon. Yun sekon. Fokus ya. Jadi di sini yang kita bahas nanti ada satu, mimma rozakna hum. Kemudian yun sekon. Satu, dua, tiga. Fokus. Wa. Ini huruf ataf. Ataf itu ikut kepada hukum sebelumnya. Diikutkan. Ya. Hukumnya ikut. Jadi kalau kita turunkan, orang taqwa itu, Allah dina yu'minuna bil ghaib. Iman. Kemudian diikutkan hukumnya. Wa yuqay munas sholat. Pakai waw. Jadi tidak cukup dengan beriman. Ikutkan dengan sholat. Jadi sholat itu menjadi sama dengan iman sebagai instrumen taqwa. Ikut hukum yang sebelumnya. Jadi kalau iman bagian instrumen taqwa, sholat pun demikian. Kemudian infak yang ketiga pakai waw juga. Diikutkan juga. Ini sama pentingnya infak pun menjadi bagian dari instrumen taqwa. Ya karena itu nanti sahabat itu Allahu Akbar. Kalau sudah tiba motivasi untuk infak itu luar biasa. Bilal itu. Sekurang-kurangnya pengen ikutan itu. Ya. Nanti kita masuk ke luladha. Nanti saat jelaskan fikir itu. Insya Allah. Secara lebih dekat. Ini saya tunjukkan bagaimana keinginan kuat para sahabat. Walaupun terbatas uangnya itu. Hartanya terbatas. Tapi pengen seperti mereka. Ini ketika yang lain bisa mengikuti sunnah dengan hewan-hewan yang ditetapkan untuk berkorban. Ya. Seperti kambing. Dulu ada untak. Sekarang bisa pakai sapi, kerbau, dan sejenisnya. Itu Bilal saking pengennya itu cari ayam. Karena mampunya itu pakai ayam. Walaupun ayam bukan termasuk hewan korban. Tapi Bilal ingin berinfak seperti sahabat yang lain berkorban. Dengan hewan-hewan yang dibenarkan. Itu saking pengennya. Saking inginnya termasuk dalam golongan yang disebutkan taqwa tadi. Saya hanya ingin tunjukkan saja. Jadi infak ini itu bagian yang penting sama pentingnya dengan instrumen taqwa yang lain-lainnya. Apalagi nanti dengan kita berinfak datang petunjuk. Allah yang dengan pedoman dan petunjuk itu akan memudahkan kita untuk meraih harta-harta yang kita butuhkan. Dalam memaksimalkan fungsi hidup kita saat di dunia ini. Jadi nanti ada rahasianya. Jadi wawu ini instrumen untuk menunjukkan bahwa infak itu sama dengan bagian dari instrumen taqwa seperti sholat dan juga iman sebelumnya. Mimma ini dari kata min dan ma. Kemudian disatukan. Min dan ma. Min ini banyak artinya. Kalau di standar ilmu nahu disebut huruf jar. Yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat kasrah secara umum. Kecuali nanti beberapa kalimat bisa menggunakan fathah. Ada huruf jar nanti ada beberapa. Min ila an ala firubba ba kaf lam diantaranya. Min. Setelah min setelahnya kalimatnya harakat kasrah. Saya baru pulang dari masjid. Subhanal ladhi asra bi abdihi layla minal masjid. Masjidil haram. Minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada min sebelumnya. Maka setelahnya harakatnya kasrah. Itu baru fungsi ilmu nahu. Kalau kita bawa ke fungsi ilmu balagah. Maka min itu nanti punya beberapa arti. Di antaranya punya fungsi tabi'id. Menunjuk makna sebagian. Dari total yang ada. Sebagian. Ya. Antum huna. Jalisun fil fusul. Wa minkum tabi'una ilayya'ana. Ya. Zahib ilal khari. Teman-teman sekalian. Anda semua ada di kelas ini ya. Semua duduk di kelas. Sebagian dari anda. Wa minkum tabi'una ilayya. Sebagian dari anda ikut saya. Kita keluar dulu sebentar. Jadi min disitu menunjukkan sebagian. Tabiat. Nah. Dalam hal instrumen yang ketiga ini. Allah meminta kita untuk berinfak. Dari harta yang Allah berikan kepada kita. Untuk dititipkan kepada kita dalam berhamal. Tapi yang paling menarik. Kata Allah. Min. Dibuka dengan kata. Min. Disambungkan dengan ma. Ma ini isim mausul. Umumnya menunjuk kepada materi tanpa batas. Kalau diartikan banyak. Ya. Banyak. Jadi kalau kita ingin terjemahkan. Wa minkum. Dari yang banyak yang Allah titipkan kepada kita itu. Ternyata Allah banyak berikan kepada kita. Allahu Akbar. Banyak orang merasa dan mengatakan. Aduh ya Allah. Saya kok fakir. Rizki sekaya begini. Begitu. Allah. Anda itu orang kaya. Banyak. Makan cukup. Persediaan tiga hari masih ada. Hari ini tercukupi. Bahkan ada yang punya tabungan. Setahun ke depan. Dua tahun ke depan. Yang tujuh tahun ke depan. Ya kan? Jadi. Tapi yang menariknya. Dari sekian yang banyak yang Allah titipkan itu. Min. Sebagian saja. Dari semuanya. Allahu Akbar. Saking sayangnya Allah kepada kita. Anda untuk menjadi orang takwa. Dan ingin menerapkan instrumen yang ketiga. Yaitu infak. Tidak perlu semua. Asal sebagian dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Sudah bisa kita keluarkan. Dengan pokok iman itu. Maka kita sudah mulai berlatih untuk memaksimalkan. Naik level. Pada tingkat instrumen takwa yang ketiga. Kalau amalan hati. Semua orang bisa berlatih. Amalan fisik. Semua orang bisa mengerjakan. Amalan harta. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Kecuali dia baru berusaha. Berusaha dulu. Berusaha. Berusaha. Dapat titipan itu. Bisa berinfak. Jadi kalaupun kita mau keluarkan kata Allah. Tidak harus semuanya. Sebagian saja. Min. Menunjuk pada sebagian. Apa sebagian yang kita infakkan itu? Bentuknya bagaimana? Kaedahnya seperti apa? Ini yang paling menarik. Sebelum Allah masuk pada keterangan tentang infak. Allah buka dulu dengan kalimat rizki. Wa mimma razaqnaahu. Sebagian dari yang banyak rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Ini. Ada kalimat ini dulu. Apa itu rizki? Yuk kita baca dulu. Tafsir dari ulama. Sehingga kita padukan. Para ulama-ulama kita memberikan referensi seperti apa. Saya pun sesungguhnya bukan pendapat saya pribadi. Jadi. Saya sama. Saya cuma pengutip saja. Penukil. Dari keterangan guru-guru kita. Ulama-ulama kita. Cuma saya padukan. Jadi kalau kami berusaha mengkaji tafsir. Saya jajarkan nih. Tafsir A. Tafsir B. Tafsir C. Tafsir D. Kita tunjukkan satu. Setelah itu kita lihat juga. Dari tatanannya. Kalau disebutkan secara bahasa begini. Kita buka kaedah bahasanya. Kita samakan persepsinya. Nanti dari situ. Saya ambil. Yang paling mudah untuk disampaikan. Kadang-kadang kita pakai powerpoint dan sebagainya. Untuk memudahkan. Nah sekarang. Supaya lebih menguatkan lagi. Salah satunya kita tunjukkan. Referensinya. Kita telah buka dulu. Tafsir Ibn Kathir. Nanti kita belajar. Tafsir yang. Apa namanya. Misalnya dari Ibn Jadir At-Tawari seperti apa. Al-Alusi bagaimana. Ruhul Ma'aninya. Kemudian nanti. Nafatiullah Qaibnya Ar-Razi seperti apa. Dan sebagainya. Supaya ada perbandingan-perbandingan. Termasuk yang kontemporer. Tafsir As-Saudi bagaimana. Tafsir As-Sya'rawi bagaimana. Ibn Ashur seperti apa. Dan sebagainya. Sehingga nanti kita punya persepsi yang luas. Yuk kita lihat dulu. Kita sekarang. Kita coba buka yang Al-Wasil dulu. Dari Syekh Muhammad Syed At-Tawari. Saya. Selain Ibn Kathir. Membuka yang ini. Karena saya tak laki langsung. Jadi. Dari gurunya. Kitabnya pun didapatkan. Saat saya di Madinatul Bu'af. Di Al-Azhar. Di saya dapatkan ini. Saya mengaji. Jadi. Argumentasinya. Lebih enak disampaikan. Karena gurunya pun. Pernah. Kita berhadapan langsung. Jadi. Akan lebih kuat. Dan merasanya mantuk disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman ke-44. Wamimma razaqunahum yunsiqun. Ada pun yang dimaksud dengan firman Allah SWT. Wamimma razaqunahum yunsiqun. Ayah. Wamimma ataynahum. Wamalaknahum. Yatasaddaquna fi wujuhil khair. Yaitu. Dari segala apa yang telah kami berikan kepada mereka. Dan kami titipkan kepada mereka. Jadi. Kalimatnya. Malakna. Kami yang punya. Jadi yang punya tetap Allah. Ingat ya. Teman-teman sekalian. Jangan merasa. Bahwa. Harta yang sekarang. Kita pegang. Kita tabung. Kita simpan. Itu milik kita. Bukan. Cuma titipan. Kalau milik. Milik itu kan kepunyaan. Kalau kepunyaan. Itu pasti lekat. Dengan pemiliknya. Ya kan. Ya. Spidol milik saya. Kemana-mana pasti saya bawa. Pindah tempat saya bawa. Sekarang saya di ruangan ini mengajar. Ya. Saya pulang ke rumah. Saya bawa spidol saya. Punya saya. Kemanapun saya bawa. Kemanapun saya pergi. Saya beranjak ini melekat dengan saya. Nah yang paling menarik kata Allah. Yang punya semua harta itu kata Allah. Allah. Saya kata Allah. Apa buktinya? Buktinya ketika kamu pindah. Dari alam dunia ke alam kubur. Kamu gak bawa hartamu. Coba tunjukkan pada saya. Siapa yang dikubur dengan rumah-rumahnya. Siapa yang dikubur membawa mobil-mobilnya. Semua hartanya. Tunjukkan. Kalau itu milik Anda. Anda akan bawa dan melekat dengan Anda. Tapi tanda yang Allah ingin berikan langsung di hadapan kita. Aynal yaqin. Ya. Bukan ilmu liyakin lagi. Aynal yaqin. Dilihat di mata kita. Hakkul yakin saat masuk ke alam kuburnya. Begitu Anda lihat. Anda saksikan. Kita saksikan sama-sama. Bukankah saat kita sholatkan. Gak semua harta dibawa. Coba lihat. Kecuali kain kapan. Ya kan. Alam kubur itu pun selesai. Coba lihat. Ini. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Semoga Allah berikan pertunjuk kepada kita. Orang-orang yang terjebak dengan kehidupan dunia. Berangkat gelap. Pulang gelap. Hanya untuk mengumpulkan harta benda saja. Kalau gak terarah harta itu. Kalau gak benar penggunaannya. Rugi. Karena cuma titipan. Dikasih modal. Harta. Buat beramal. Buat tijarah. Buat bisnis nih. Supaya untung. Saat pulang kepada Allah. Dapat keuntungan. Anda dikasih modal. Tapi gak digunakan dengan baik. Alih-alih digunakan. Untuk berkreasi. Dapat keuntungan. Anda gunakan foya-foya. Sana, sini, sana, sini. Ada yang pakai judi. Pakai ini, pakai itu. Habis. Serta perusahaan. Hancur semua. Anda aja merasa gak nikmat. Sekarang Allah kasih modal. Anda sia-sia kan. Perbanyak, perbanyak, perbanyak. Hitung, 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 hitung. Cuma ngumpul-ngumpul, hitung, hitung. Tapi gak benar. Cara menyalurkannya. Pengelolaannya gak tepat. Maka ketika pulang. Gak ada yang punya nilai. Makanya ketika. Bahasanya itu indah. Bahasa penafsilannya luar biasa nih. Apa yang kami berikan itu. Apa yang kami berikan kepada mereka itu. Kami yang punya. Dititipkan kepada mereka. Sehingga mereka merasa memiliki itu. Ya. Jelas ya. Jadi ingat. Harta titipan. Ilmu titipan. Kedudukan titipan. Semua punya pertanggung jawaban di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggunakan itu. Mereka mengelola itu. Pada segala hal yang baik-baik. Digunakan pada yang baik. Ya. Sadaqah. Ya. Sesuatu yang benar. Sesuatu yang baik. Baik. Nanti kita rinci. Wa yamuduna aidiahum bil ihsan il faqiri wal miskin. Kemudian mereka. Melebarkan tangan mereka. Meluaskan pemberian mereka. Bil ihsan dengan cara yang baik. Yang diridai Allah. Ihsan di hadis muslim. Nomor hadis ke delapan disebutkan. Anta'budallah. Kembali ibadah. Visi hidup kita. Yang tadi saya jelaskan. Anta'budallah. Ka'annaka tarahu. Fa'illam takuntarahu. Fa'innahu ya'raq. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah. Nah sekarang itu komitmen kita. Visi kita. Misi kita. Hidup kita di situ. Kita dititipkan harta. Bagaimana caranya harta jadi ibadah. Diberikan kepada istri. Dikelola di rumah tangga jadi ibadah. Diberikan kendaraan. Kendaraan jadi ibadah. Diberikan sepeda. Sepeda mengantarkan pada ibadah. Diberikan mobil. Mobil mengantarkan pada ibadah. Diberikan pakaian. Pakaian digunakan untuk ibadah. Buka. Buka. Lemari pakaian Anda. Dari sekian pakaian yang telah di koleksi. Berapa di antara pakaian yang belum pernah dipakai ibadah. Jangan-jangan ada yang belum pernah dipakai sholat. Lihat koleksi alas kaki Anda. Sepatu, sendal. Yang sudah dipakai kondangan. Dipakai setahun sekali. Pernah nggak dipakai ke majlis ta'lim. Dipakai menunaikan ibadah. Pakai ke masjid. Lihat. Itu akan dihisap. Jelas. Baik. Jadi. Segala hal. Jadikan sebagai ibadah. Dan lakukan semua karena Allah. Seakan-akan. Kita sadar Allah mengawasi kita. Walaupun kita tak mampu melihatnya. Anta'budallah haka'anda ketara fa'illam takuntarahu fa'innahu yaraq. Ilal faqiri wal miskin. Kepada orang yang membutuhkan. Baik dalam kalangan yang sangat membutuhkannya. Ataupun yang punya keterbatasan. Dia punya pekerjaan. Tapi tak mampu memenuhi khajat hidupnya. Sekarang dirinci. Wal rizqu'u'inda jumhuril ulama. Ada pun pengertian rizki. Ini. Wa mimma razaknahum. Sebelum kita masuk ke infak. Kita terangkan rizki dulu. Dari sebagian rizki. Dari rizki yang banyak yang kami berikan. Kami titipkan kepada mereka. Itu mereka infakkan. Apa itu rizki? Wa rizqu'u'inda jumhuril ulama. Ada pun yang dimaksud dengan rizki. Menurut pemahaman mayoritas ulama. Ma solaha lilintifa' bihi halalan kana au harama. Baik. Ma solaha lilintifa' bihi. Segala yang baik untuk dimanfaatkan. Jadi luas nih. Ini masih luas. Ya. Halalan kana au harama. Fokus. Segala yang baik untuk dimanfaatkan. Ma solaha lilintifa' bihi. Jadi maknya. Kembali ke tadi saya terangkan. Ma. Ini menunjukkan aspek yang luas. Luas banyak. Luas. Banyak. Jadi kalau kita bicara tentang rizki. Pemaknaan rizki itu masih luas. Banyak maknanya. Kalau rizki ya. Masih luas. Awas. Awas. Nanti beda dengan infak. Awas hati-hati. Rizki itu sifatnya luas. Ada yang sifatnya materi. Yang berwujud. Ya. Bisa dipegang. Itu kan. Ya. Bisa digunakan beraktifitas. Bisa dikreasikan. Di sini kita tuliskan uang. Itu rizki. Makanan. Itu rizki. Ya. Pakaian. Itu rizki. Sandang. Pangan. Papan. Itu rizki. Ada yang sifatnya. Wujudnya tak terlihat langsung. Tapi terasa. Bagian yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Tadi. Masyalu halilintifah. Hal yang sangat bermanfaat. Ya. Hal yang baik yang bisa dimanfaatkan. Apa diantara yang wujudnya? Immateri. Ya. Tak tampak langsung. Bisa kita pegang. Wujudnya nyata. Bisa kita kreasikan misalnya. Apa diantaranya? Kesehatan. Itu rizki. Kebahagiaan. Itu rizki. Ya. Tuh. Kaya. Itu penting. Itu rizki. Tapi bahagia pun. Itu penting. Coba. Pilih mana? Pilih mana? Kaya. Tapi gelisah. Atau miskin. Tapi tenang. Eh kalian yang kameramen nih. Pilih mana? Kaya. Tapi gelisah. Atau miskin. Tapi tenang. Bahagia. Yakin saya. Kaya. Tapi bahagia. Berarti bahagia itu penting. Bahagia itu rizki. Tuh. Sampai bersin tuh. Baik. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman nih. Sehat. Tuh. Tapi gelisah. Atau sakit. Tapi tenang. Ini tenang itu rizki. Sehat itu rizki. Makanya pengen sehat dan tenang. Sehat bahagia. Ini rizki. Ini rizki. Keturunan rizki. Keturunan. Makanya Nabi Zakaria AS cukup. Pakaian cukup. Makanan cukup. Keturunan belum ada. Minta. Sama Allah SWT. Begitu melihat Maryam. Mendapatkan rizki dari Allah. Berupa yang pakaian. Berupa makanan. Khususnya makanan. Kebutuhan-kebutuhannya. Di Ali Imran ayat 37 itu. Fataqabbalaha rabbuhablaqabulin hasanin. Wambataha nabatan hasana. Wa kafalaha zakaria. Kullama dakhala alaiha zakaria almihraba wajada indaha. Rizka. Kala ya Maryam wa anna. Lakihada qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuku mayya shabir ghayri hisab. Ya. Pamannya setiap kali ngantarkan kebutuhan. Ada semua rizkinya. Disebutkan rizkinya. Berupa makanan. Berupa kebutuhan Maryam. Ada. Yang materi. Tapi ketika bertanya dari mana semua ini. Jawaban Maryam jadi umum. Dari Allah. Allah memberikan. Ini sifat keumumannya. Sifat keumumannya. Keumuman rizki yang saya maksudkan. Inna Allah yarzuku mayya shabir. Allah akan memberi rizki pada siapapun yang ia kehendaki. Di ghayri hisab. Tanpa batasan. Jadi. Nabi Zakaria berpanya khusus. Rizki terkait dengan yang materi. Makanan. Pakaian. Ini kan saya antarkan. Kok udah ada? Maryam menjawab umum. Jangankan makanan paman. Jangankan pakaian. Rizki yang banyak pun. Allah akan berikan dengan mudah. Pada siapa yang dikehendaki. Maka Nabi Zakaria mengikuti jejaknya Maryam. Bagaimana bisa mendapatkan ini? Saya makanan cukup. Pakaian cukup. Yang belum ada. Keturunan. Maka minta. Salat tadi miharabnya itu. Biaya 38-39 itu kan? Huna lika da'a zakaria. Rabbah kala rabbi habli. Mila dunka zuriyatan tayyiba inneka semiaun. Doa. Maka disitu beliau berdoa. Ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan. Nabi Zakaria mintanya keturunan. Ini keturunan itu rizki. Ya keturunan. Rizki. Jadi kalau rizki itu masih luas. Sifatnya. Nah dari semua rizki yang diberikan. Makanya tadi disebutkannya emak. Banyak. Banyak. Ya kan? Ya masal walil intifa. Yang bisa dimanfaatkan. Bisa dikreasikan. Bisa digunakan. Kita merasa nyaman dengan itu semua. Itu banyak Allah kasih kepada kita. Eh. Teman-teman sekalian. Sehat tuh rizki. Betapa banyak orang punya banyak harta. Tapi gak sehat misalnya. Ya kan? Anda sehat. Keturunan baik. Di rumah sehat semua. Itu rizki. Tapi dari yang banyak itu. Gak semua mesti diinfakkan. Jadi infak itu lebih khusus lagi. Dari rizki ini. Maka muncul amalan instrumen takwanya infak. Dari rizki ini. Apa amalannya? Apa instrumen takwanya? Infak. Infak lebih spesifik. Dari sebagian rizki itu. Kalau kita mau buat tafsir yang umum. Dari yang ini yang banyak ini. Gak semua mesti diinfakin. Emang gak ada orang infak anak? Saya mau infak anak? Gak mungkin. Saya mau infak istri? Gak ada. Istri bilang saya mau infak suami. Saya kesel di rumah. Saya infakin aja suami saya. Gak bisa. Saya mau infak kebahagiaan? Gak bisa. Jadi spesifik sifatnya. Jadi dari semua yang banyak ini. Apa yang masuk kategori yang bisa diinfakkan? Nah infak itu khusus pada hal yang sifatnya materi saja. Itu pun dengan klasifikasi tertentu. Ya jelas? Infak. Jadi infak itu sifatnya materi. Jadi gak ada istilah saya infak kesehatan. Infak kebahagiaan. Infak ketenangan. Gak ada. Jadi sifatnya apa? Materi ini pun klasifikasinya tertentu saja. Dari materi yang ditetapkan itu. Apa yang termasuk klasifikasi yang bisa diinfakkan. Yang bisa dikeluarkan sebagai amalan harta. Yang masuk dari instrumen takwa kita kepada Allah SWT. Untuk mengetahui itu. Kita lihat dulu definisi infak itu seperti apa. Ya. Bismillah. Kita baca lagi. Kita teruskan ya. Jadi mohon izin kita bahas sampai mengerti betul ya. Sampai paham betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Termasuk ini saya beri catatan. Halalan kana au harama. Jadi kalau rizki yang banyak tadi. Bisa kualifikasi yang halal. Bisa yang haram. Jadi itu masih masuk rizki. Masih masuk kategori rizki. Karena itu ada min di awalnya. Dari sebagian. Maka bagian itu bisa luas. Jangan sampai engkau berinfak dari yang haram. Hati-hati. Cek dulu harta kita. Mohon maaf ya. Jahiliah itu sejahiliah-jahiliahnya. Yang jahiliah. Sejahiliah-jahiliahnya. Itu saat mereka akan berinfak untuk pembangunan Kaabah. Renovasi Kaabah. Itu yang dikeluarkan cuma yang baiknya aja. Sepakat mereka. Jangan keluarkan dari yang jeleknya. Keluarkan yang baik-baiknya. Sepakat semuanya itu. Itu sejahiliah-jahiliahnya. Kita, Anda, saya, yang mengaku sudah keluar dari jahiliah. Berapa dari sekian harta kita yang baik yang bisa kita keluarkan. Karena itu ada min di situ. Walaupun Anda mendapatkan rezeki. Jangan didapatkan dengan cara yang haram. Apalagi rezeki haram dipakai untuk infak. Itu yang keterlaluan. Hasil korupsi. Wah, biar jadi dapat legalitas dari Allah. Gak banyak. Gak banyak banget-banyak dosanya. Misalnya saya pakai infak hanya. Buat bangun madrasah. Gak bisa. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Terima kasih. Baik. Kemudian kita teruskan lagi. Sekarang masuk pada kategori. Infaknya. Ya. Kategori. Infaknya. Wa qala yunfiqun. Maaf. Wa anfaqqamalahu anfadahu. Wal infak ikhrajul maal wa infaduhu wa sarfuhu. Ada pun yang dimaksud dengan infak itu. Ikhrajul maal wa infaduhu wa sarfuhu. Mengeluarkan harta. Baik itu Anda berikan dari sebagian tadi sampai tuntas selesai. Habis. Atau Anda berikan sebagian-sebagian. Nanti teknisnya kita jelaskan. Tapi secara singkat. Mengeluarkan harta materi yang sifatnya berharga. Mal itu sesuatu yang berharga. Bisa uang. Kan. Ya. Bisa kemudian dari hasil pertanian, perkebunan. Bisa jadi makanan. Ya. Ya. Jelas ya. Kita turunkan dulu. Infak. Saya mohon izin untuk membahas secara dalam dari segi bahasanya dulu. Supaya kita bisa memahami dengan lebih sempurna. Bismillah. Teman-teman sekalian mohon maaf sekali. Saya tidak bermaksud untuk menggurui. Hanya ingin berbagi saja apa yang saya pelajari. Jadi nanti kalau ada kekurangan Anda boleh lengkapi. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi juga. Dan sehingga kita bisa terkontrol pembahasannya dan belajar dengan cara yang benar. Jadi yun-fekon. Yun-fekon. Ini bentuk mudal ya. Ya. Saya ingat ya. Present, continuous, future. Keberlangsungan. Keberlanjutan. Kata dasarnya. Kata kerja dasarnya. Dari an-fako yun-feko. An-fako. An-fako yun-feko infak. Hal infak. Infak. Fokus. Fokus. An-fako telah berinfak. Yun-feko terus berinfak. Tidak putus. Ya. Yun-fekon banyak yang berinfak. Gak cuma satu dua orang. Banyak. Semua orang pasti pengen takwa. Karena itu tadi diterangkan. Jadi yun-fekon infak itu ikhrajul mal. Berusaha mengeluarkan dari materi. Harta yang dititipkan Allah kepadanya. Ya. Apakah itu infak secara langsung. Misal. Sebagian saya punya sejuta. Saya pengen keluarkan seratus ribu. Apakah sifatnya langsung. Atau sorof. Sebagian-sebagian. Ya. Sorof itu kan tasrif. Gak langsung semua. Sebagian-sebagian. Misal. Seratus ribu bagi sepuluh hari. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Ya. Ramadan kan biasanya begitu. Pengen infak sejuta bagi sepuluh hari terakhir. Seratus ribu. Seratus ribu. Seratus ribu. Ada sebagian yang berpikir demikian. Ada yang di awal udah sejuta aja. Ini infak saya misalnya. Silahkan. Ya. Jadi. Baik dikeluarkan sebagian-sebagian. Ataukah langsung. Secara keseluruhan. Ya. Itu dari kata anfaqa. Kalau itu continue dikerjakan. Maka berubah jadi bentuk mudari. Yunfiqo. Ya. Jama'nya. Yunfiqun. Jadi. Instrumen taqwa yang ketiga. Orang yang naik levelnya. Dari mu'min. Menjadi mutaqin. Adalah orang yang punya agenda infak dalam kehidupannya. Yang tak terputus dalam sekali saja. Dia punya visi tuh. Oh saya pengen lah. Keluarkan dalam sebulan misalnya. Saya targetkan. Gaji saya ada 5 juta. Sejutanya pengen pakai infak. Dibagi 30 hari. Setiap hari begini. 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 Atau dibagi tiga. 10 hari pertama. 10 hari kedua. 10 hari ketiga. Bisa berinfak. Lalu mencari. Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan itu semua. Jelas ya? Tapi continue. Dilakukan. Itu elemen yang ketiga dari instrumen taqwa. Nah sekarang. Kita tajamkan. Supaya benar-benar paham. Anfaka. Itu akar kata utamanya. Dari kata nafaka. Gini. Ya. Na-fa-ka. Lalu ditambah dengan hamzah di depannya. Ya. Lalu pindah harokat ke sini. Ini mati. Jadi anfaka. Fokus. Fokus. Nafaka. Baik yanfiqo. Dari wazan jala sayadlisu. Atau yanfuku. Dari nasara yansuru. Tapi yang sering digunakan. Nafaka. Yanfiqo. Fokus. Kata nafaka. Nafak. Pada asalnya punya beberapa makna. Satu. Adhahab. Sesuatu yang pergi. Adhahab. Adhahab. Dua. An-nafad. Sesuatu yang habis. Hilang. Habis. An-nafad. An-nafad. Tiga. Ini. Al-mamar. Terowongan. Yang dibangun. Dari tempat masuk sampai ke akhir. Baik. Karena itu kalau anda umrah. Atau haji. Kadar Allah tahun ini. Insya Allah ada kebaikan. Yang telah ditetapkan. Tinggal kita arahkan saja. Pada amal lain yang lebih baik. Insya Allah. Ya insya Allah di tahun berikutnya. Haji bisa dilakukan. Kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang umrah pula. Nanti kalau anda. Haji atau umrah. Kan sering lewat terowongan ya. Di Saudi itu. Ya. Saat lontar jumrah ada terowongan Mina. Ya kan. Baik. Kemudian saat akan ke masjidah laharam. Di ring satu ada terowongan Mahbas al-jin. Masuk. Itu terowongan. Bahasa Arabnya nafak. Ditulis atasnya nafak. Ya. Nafak ini. An-nafak. Baik. Bisa dikatikan Mamarun. Ya. Mamarun. Tempat lewat terowongan. Yang dibangun dari jalan masuk sampai dengan jalan keluar. Ini dari bahasa Arabnya. Nah. Sekarang perhatikan keindahannya. Bagaimana makna ini sedemikian indah bisa kita dapatkan. Teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Ketika. Ini ditambahkan Hamzah. Jadi. Anfak. Yunfiq. Maka ini menunjuk pada sebuah usaha. Untuk mengeluarkan sesuatu. Ya. Sehingga. Yang ada melekat pada kita itu menjadi pergi. Ya. Pindah dari kita. Jadi. Kalau saya punya spidol. Ya kan. Ini melekat pada diri saya. Saya ingin berusaha untuk keluarkan. Supaya tidak ada pada diri saya. Tambahkan Hamzah. Dulu Izzalah. Untuk menghilangkannya. Ya. Baik. Maka saya katakan. Anfaktul kolama. Saya menjadikan spidol ini. Pergi dari saya. Keluar. Menjauh dari saya. Ini. Mana pertama. Baik. Karena gak ada. Sudah gak ada diri saya. Habis kan. Gak ada kan pada diri saya. Maka punya mana yang kedua nafad namanya. Habis. Ya. Jadi. Masya Allah. Kalau Anda mau berinfak. Dari bagian yang telah Anda siapkan untuk infak itu. Jangan ditahan-tahan. Berikan. Habiskan. Punya 10 juta. Sejutanya buat infak. Jangan tahan-tahan lagi. Kalau sudah bagiannya infak. Ya keluarkan infak. Ya. 100 ribu udah masuk nih. Buat agenda ke masjid. Sholat Jumat besok. Ya udah. Ketika ada kotak lewat. Masukin. Jangan tahan. Ya. Kalau gak sempat kotaknya lewat. Ya. Setelah selesai Jumat. Cari kotaknya. Masukin. Titipin ke DKI masjid. Jangan sampai pulang ke rumah. Ke bawah lagi. Karena harusnya pergi keluar. Nafad hilang. Jelas. Baik sebagian-sebagian. Terus 1 juta langsung dikeluarkan. Itu sifat infak. Indah kan? Tapi yang paling dahsyat. Infak. Akan membangun terowongan kehidupan. Bagi kita. Yang akan kita dapatkan hasilnya. Saat kita kembali kepada Allah SWT. Ya kalau kita mau makna yang lebih dalam lagi. Sebetulnya infak itu. Adalah terowongan kebaikan. Untuk mendapatkan cahaya. Hasil yang lebih bagus. Saat kita keluar dari kehidupan dunia. Menuju alam yang lain di barzah. Bukankah saat Anda masuk terowongan teman-teman sekalian. Anda keluar. Ya. Dari sini. Masuk dari sini. Bukankah masuk dari satu tempat. Keluar. Di tempat berbeda. Tadi kan. Infak adalah jembatan. Infak adalah terowongan. Yang akan memindahkan amalan Anda. Terlihat seperti pergi. Sesungguhnya. Dia akan mengantarkan kemudahan Anda. Untuk masuk ke alam berikutnya. Dengan pahala-pahala yang telah kemudian disediakan. Tapi. Seperti bikin terowongan gak mudah. Infak pun gak mudah. Tuh lihat bikin terowongan. Gali dulu. Gali dulu. Gali dulu. Sampai Anda bisa mendapatkan jalan keluarnya. Infak juga begitu. Mau ngeluarin tuh gak mudah. Ya. Coba deh. Hah. Mau infak sejuta. Bisa gak? Gak mudah. Kadang gali dulu. Ah. 10 ribu dulu. Ini kan. Galinya kecil dulu. Ada yang langsung gali 500 ribu. Ada yang segini. Itu kan. Ada yang pengen langsung sejuta. Iya kan. Sejuta itu. Bagi orang yang punya penghasilan 5 juta. Terasa besar. Tapi yang punya 1 triliun. Infak sejuta. Itu gak ada apa-apanya kawan. Coba saya tanya nih. Anda yang teman-teman. Numpang makan di Indonesia. Numpang cari kerja di Indonesia. Sampai dikatakan. Ini triliuner. Hartanya banyak. Di situasi sekarang. Berapa yang Anda bisa keluarkan? Hah? Mana kehebatan yang bisa kita kerjakan untuk bangsa kita? Mana kaedain faknya? Seharusnya Anda muncul saat ini. Saya 500 miliar. Saya 300 miliar. Bekerja di Indonesia. Ngambil hasil dari Indonesia. Sekarang Indonesia butuh Anda. Ada 3 ibu yang kita mesti berbakti. Ibu yang melahirkan kita. Surga terletak dalam bakti kepadanya. Ibu unda kita umul-muminin. Istri-istri Rasulullah SAW. Sudah tidak ada saat ini cara berbakti kita menjaga kehormatannya. Menjalankan. Apa yang telah diajarkan oleh mereka sebagai petunjuk dari Rasulullah SAW. Ibu unda kita. Dan ibu kita yang ketiga. Ibu pertiwi kita. Tempat kita bernaung. Tempat kita berpijak. Sekarang ibu unda kita sedang sakit. Maka anak-anaknya harus membantu kembali. Anak-anak ibu pertiwi sekarang sudah ada yang jadi pejabat. Jadi presiden, jadi menteri. Jadi jeneral. Jadi pengusaha hebat. Ya. Allahu Akbar. Kenapa kita tidak bersatu membantu ibu kita untuk sehat kembali? Ayo kita bangun. Sehatkan ibu unda kita. Jangan sampai harta-harta ibu diambil oleh orang-orang lain. Jangan sampai harta ibu dikuras oleh orang lain. Jangan sampai kita membuat ibu semakin sakit dengan berselisih, bertengkar. Kita punya dasar, punya falsafah. Nilai ketuhanan ada. Ketuhanan yang maesah. Nilai kemanusiaan ada. Kemanusiaan yang ada dan berada. Persatuan kita harus satukan. Persatuan Indonesia. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Biaksana dalam perusuratan perwakilan. Kehadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu falsafah kehidupan kita. Berbangsa, bernegara. Nilai syariat hadir di dalam. Ibu kita sekarang sedang sakit. Apa yang bisa kita kerjakan? Mohon maaf, saya ingin mengingatkan. Karena sifat negarawan itu dibutuhkan dalam kondisi kritis seperti saat ini. Orang hebat itu muncul di kalau ada musibah. Dan orang-orang yang cuma numpang kehidupan. Atau bahkan mencari hal-hal yang buruk dalam kehidupan akan kelihatan seperti dalam situasi seperti saat ini. Semoga kita diberi petunjuk. Semoga Allah menyatukan kita semua. Menjauhkan dari perpecahan. Bersatu untuk kita membangun negeri kita. Dan bagi orang Islam, satu penting yang harus dijaga. Meniatkan semua sebagai ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan meringankan hisap kita dihadapan Allah. Mohon izin sekali lagi saya mengingatkan. Karena sayang saya, cinta saya kepada ibu pertiwi. Sebagai bagian dari tugas kita untuk berkhidmat demi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini teman-teman sekalian. Kita bangun terawangan. Terawangan kehidupan kita. Mumpung Allah titipkan. Kalau sedang tidak dititipkan, tidak bisa lagi. Ya kan? Nah sekarang, kalau sudah paham. Inilah filsafatnya infak itu. Jadi infak terlihat seperti membuat harta kita pergi. Terlihat seperti habis harta kita. Tapi sesungguhnya, hakikat dari ini semua sedang membangun terowongan. Yang bisa memudahkan dan melancarkan aktivitas kita. Sampai kita kembali kepada Allah di alam barzah itu. Karena itu nanti kita akan teruskan. Orang-orang yang infak ini, Allah akan berikan kelancaran aktivitasnya. 700 kali paling minimal. Dibandingkan dengan orang-orang yang beraktivitas biasa saja. Silahkan cek teman-teman. Solat itu hasanah. Pahal lain dapat 10. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Manja'a bilhasanati falahu ashru abthalihan. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah? Dia mendapat 10 kebaikan nilainya. Baik. Solat disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Solat disebut hasanah. Kalau kita mengerjakan solat, pahalanya 10. Berjamaah naik 27 derajat. Kan? Di masjid tambah lagi 25. Sekarang sudah mulai dibuka. Tambah 25 kebaikan. Ini sampai 27 paling banyak. Infak. Allahu Akbar. Quran surah ke-2 ayat 261. Paling kiri agak ke atas. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Lakukan karena Allah. Niatkan sebagai ibadah. Infak pada keluarga niatkan sebagai ibadah. Infak dalam kehidupan berbangsa niatkan sebagai ibadah. Infak untuk pendidikan niatkan sebagai ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap satu yang kita keluarkan. Satu rupiah. Nilainya kali tujuh, kali seratus. Paling minimal. Tujuh ratus kali lipat. Balik. Paling minimal. Kalau hitung-hitungan. Kalau gak berhitung. Wallahu yudha'ifu limayya sya'ah. Allah akan lipat gandakan. Padi siapa yang nikah hendaki tanpa batas. Tanpa batas. Ini bisa jadi aktifah. Nanti kita lihat setelah melewati terowongan dunia. Di alam kubur tampak nih. Sebelum wafat. Sakaratul Maut ditampakkan. Ini pahala infak yang banyak. Nanti saya cerita. Kisah-kisah yang sangat luar biasa. Ya. Ada lagi. Ini balik nih. Untuk kemudahan dalam kehidupan di sini. Bisa jadi kesehatan. Kelancaran usaha. Macam-macam. Yang asetnya kalau dihitung-hitung. Gak akan jauh dari sini. 700 kali. Ya. Bekerja segitu aja gaji misalnya. Cuma dijaga. Sehat. Itu aja. Yang kalau sakit biayanya. Segini juga 700 kali. Tuh. Luar biasa. Tapi ini butuh turunan-turunan. Untuk semakin memotivasi kita. Sekarang pertanyaannya. Bagaimana cara berinfak yang benar? Kedua. Apa indikatornya infak kita benar? Sehingga terasa sebagai peningkatan takoh. Yang ketiga. Kepada siapa kita mesti berinfak? Kalau agenda infak itu kita bisa siapkan. Dan keempat. Bagaimana cara mengeksekusinya? Infak itu supaya benar ketika kita keluarkan. Sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Bonusnya yang kelima. Ketika kita bisa kerjakan semua itu. Apa yang Allah bisa anugerahkan kepada kita. Dalam kehidupan dunia. Sebelum kita berpulang kepada Allah SWT. Baik di alam kuburnya. Sampai di akhiratnya. Itu akan kita bahas. Dalam pertemuan yang berikutnya. Insya Allah. Ya teman-teman. Kita cukupkan dulu. Untuk malam ini. Nanti kita lanjutkan kembali. I. I.